NSHBA Season 262, Mencabut Bulu Kekuatan yang sebanding dengan kecambah Sovereign Long Chen terkejut. Peng empat warna ini sangat kuat. Itu akan memiliki kekuatan untuk bersaing bahkan melawan kecambah Sovereign. Orang yang kejam juga berani bertindak begitu arogan. Long Chen mendengus. Cincin surgawinya menyala di belakangnya, dan dia mengaktifkan Six Star Battle Armor. Pada saat ini, sayap terbang di udara bersama dengan semburan darah. Salah satu sayap peng empat warna terpotong, menyebabkannya langsung kehilangan keseimbangan. Akibatnya, sayap lainnya menebas ke tanah, menyebabkan gelombang bumi meledak. Long Chen kemudian melambaikan tangannya dan mengambil sayap emas yang telah dia potong. Apakah kamu mengirimiku sayap ayam emas untuk dipanggang? Mendengar penghinaan ini, peng empat warna menjadi marah. Bulu-bulunya tiba-tiba menyala, dan sayap yang dipotong Long Chen langsung tumbuh kembali. Kamu berani menghujat ras binatang iblis yang perkasa. Manusia keji, apakah kamu tahu harganya untuk ini? Peng empat warna meraung. Tiba-tiba membuka mulutnya, dan pedang cahaya empat warna melesat keluar, mengunci Long Chen. Bisakah kamu membuatku membayar harganya? Apakah Anda pikir Anda bisa membuat saya makan sayap ayam yang cukup untuk membuat saya meledak? Cibir Long Chen Ki hitam berputar keluar dari Long Chen. Dia memilih untuk bertahan melawan kemampuan surgawi yang kuat ini secara langsung. Ledakan Seluruh medan perang kuno bergetar, dan semua prajurit legion naga langit mengeluarkan erangan teredam saat mereka merasa seperti dipukul di perut. Mereka hampir batuk darah dan kehilangan kesadaran. Kekuatan macam apa ini? Bukankah itu bentrokan kekuasaan melawan kekuasaan? Itu bukan serangan spiritual. Mereka berada sangat jauh dari Long Chen dan bahkan dipisahkan oleh lautan api. Namun benturan serangan mereka mampu membuat mereka merasa seperti ini. Jika mereka lebih dekat, apakah mereka akan diledakkan? Hati-hati Raja Iblis memiliki kekuatan garis keturunan mengamuk mereka sendiri yang dapat mempengaruhi ki darah kita. Terus sirkulasi ki darah Anda. Untungnya, kita sudah dalam kondisi pertempuran. Jika tidak, itu mungkin benar-benar membunuh kita. Sebagai komandan, Shen Cheng Feng tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Inilah mengapa dia tercengang bertemu dengan Raja Iblis. Saat ini, Shen Cheng Feng ingin menyarankan Long Chen untuk pergi. Seorang Raja Iblis sebanding dengan kecambah Soverein. Jika dua muncul, maka itu akan merepotkan. Terlebih lagi, siapa yang tahu berapa banyak Raja Iblis yang dimiliki ras binatang iblis. Jika tiga atau lebih datang, mungkin Long Chen masih bisa melarikan diri, tetapi sisanya pasti akan mati. Namun, karena hidup mereka telah diselamatkan oleh Long Chen, Shen Cheng Feng memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka akan mengikuti kemanapun Long Chen pergi. Bagaimanapun, hidup mereka telah direnggut dari kematian olehnya. Ki hitam dan cahaya empat warna terus berbenturan sampai satu sisi kekosongan dipenuhi dengan kegelapan sementara sisi lainnya dipenuhi dengan cahaya empat warna. Saat kedua kekuatan ini bentrok, kekosongan bergemuruh. Kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Maka aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu. Long Chen mencibir. Krune Efil Moon tiba-tiba menyala. Aura tajam meledak, dan sisi warna-warni dari kekosongan langsung terpotong. Setelah itu, gambar pedang raksasa jatuh pada peng empat warna dan memotong sayap lainnya. Di tengah cahaya surgawi empat warna yang mencambuk dengan kacau melalui kehampaan, sebuah jalan terpotong, dan Long Chen menyerbu untuk mendaratkan tendangan di kepala raksasa Peng. Akibatnya, bulu-bulu beterbangan di udara. Kepalanya sekarang tidak berbulu. Raksasa Peng yang sebelumnya perkasa telah berubah menjadi ayam botak dan dikirim jatuh ke kejauhan. Melihat adegan ini, Shen Cheng Feng dan yang lainnya tercengang. Ini benar-benar konyol. Seorang raja iblis bahkan tidak bisa menandingi Long Chen. Long Chen kemudian meraih sayap lain yang telah dia potong dan sekali lagi menyerang Peng. Meskipun buru-buru menstabilkan dirinya sendiri, kepalanya masih kacau karena tendangan. Pada saat pulih, Long Chen sudah tepat di depannya. Itu sangat ketakutan sehingga semua bulunya berdiri. Tanpa ragu-ragu, itu berbalik dan melarikan diri. Namun, karena kepanikannya, ia lupa bahwa salah satu sayapnya telah dipotong, sehingga ia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh dari udara. Kamu pikir kamu bisa lari? Long Chen melemparkan bola petir di tangan kirinya, menyerangnya secara langsung. Ledakan. Di depan Shen Cheng Feng dan tatapan tercengang lainnya, semua bulu peng empat warna terlepas dari tubuhnya, meninggalkannya sebagai ayam telanjang. Ini, rahang mereka jatuh. Situasi seperti apa ini? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun ia mampu mengembalikan sayap yang hilang pada awalnya, itu sebenarnya merupakan luka serius baginya. Karena kemampuan surgawinya terletak di dalam sayapnya, biaya untuk menumbuhkannya kembali sangat besar, dan sayap barunya jauh lebih lemah. Selain itu, bulu baru juga memiliki beberapa kekurangan dalam hal keseimbangan dengan sayap lainnya. Meskipun Long Chen tidak menyadarinya, dia tahu pasti ada yang salah dengan itu, atau bulunya tidak akan mudah rontok. Setelah itu, serangan kilat mengkonfirmasi tebakannya ketika itu menghancurkan semua bulunya. Merasa ngeri, Peng empat warna menyalakan semua tanda di kulitnya, dan bulu-bulu yang jatuh berlari kembali ke tubuhnya. Ledakan. Sayangnya, sambaran petir lain datang dari Long Chen, meledakan bulu-bulu itu sekali lagi. Huo Linger dengan cepat mengambil tindakan kali ini, dan seekor naga api menyapu tanah, melahap bulu-bulu yang jatuh. Namun, bulu-bulu itu tampaknya memiliki rohnya sendiri. Mereka mulai bertarung, mencoba melepaskan diri dari naga api. Pada akhirnya, naga api itu meledak, tetapi ia menggunakan nyawanya untuk menghilangkan bulu-bulu itu. Bulu-bulu itu kemudian dimakan oleh seratus naga api individu. Kembalikan bulu surgawiku, Raung Peng Raksasa. Bulu-bulu itu adalah barang surgawi bawaannya. Setelah kehilangan mereka, basis kultifasinya akan mundur. Pada saat ini, Long Chen memotong pedangnya, memotong sayapnya yang baru terbentuk. Menatap bulu yang telah hilang, Peng tahu bahwa ia tidak dapat mengambilnya kembali. Naga api itu pada akhirnya akan bisa menghancurkan bulunya begitu energi mereka habis. Meskipun ingin mengambil mereka kembali, orang jahat di depannya tidak akan membiarkan itu. Sekarang, bahkan mempertahankan hidupnya menjadi masalah. Tunggu saja, Peng yang marah kemudian mengepalkan kematiannya dan melarikan diri. Tanpa sayap atau bulunya, ia hanya bisa berlari. Tanpa diduga, kakinya sangat cepat. Krone menyala di sekujur tubuhnya, dan kekosongan itu bergetar, memungkinkannya untuk lewat dengan cepat. Meskipun cepat, itu pasti tidak menyenangkan untuk dilihat. Itu seperti ayam yang dipetik yang akan dilemparkan ke dalam panci yang sekarang berlari untuk hidupnya. Itu mengejutkan sekaligus lucu. Siapa yang punya waktu untuk menunggumu? Tinggalkan hidupmu. Petir muncul di kaki Long Chen, dan sayap petir menyebar di punggungnya. Dia kemudian menembak setelah mengejar. Long Chen, jangan mengejar musuh yang terpojok. Teriak Shen Cheng Feng. Namun, mereka terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Ini adalah medan perang kuno. Bahkan seseorang seperti senior Feng Fei harus membuat banyak persiapan dan memiliki rute pelarian sebelum memasuki kedalamannya. Salah satu wakil komandan memucat. Kedalaman medan perang kuno berisi sejumlah ahli yang tidak dapat diketahui dari ras binatang iblis. Dengan menyerang seperti ini, Long Chen mungkin menghadapi sekelompok binatang iblis atau sesuatu yang lebih menakutkan. Apa yang kita lakukan? Sekarang para prajurit naga langit bingung. Ada lautan binatang iblis di depan mereka yang tidak berani mereka masuki. Bahkan jika mereka mencoba, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Melaporkan itu tidak ada artinya. Tidak ada bala bantuan yang datang setelah sekian lama, yang berarti bahwa daerah lain juga menghadapi pertempuran sengit, kata Shen Cheng Feng. Bahkan jika mereka menginginkan bala bantuan, tidak ada tempat untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, kamu bisa menunggu kakak Long Chen di sini. Bekerja keras. Kakak Long Chen ingin aku membunuh beberapa binatang iblis lagi, jadi aku akan terus maju. Aku akan meninggalkan ikan yang terluka yang menyerangmu, kata Huo Linger. Setelah berbicara, Huo Linger menjadi lebih cerah, dan nyala apinya semakin besar. Saat Huo Linger maju, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diselimuti api dan dibunuh. Saat pasukan naga api dengan cepat maju, semakin banyak binatang iblis setengah mati terlempar ke samping. Prajurit naga langit tidak tinggal diam dan dengan cepat merawat mereka. Pada saat yang sama, Long Chen dengan cepat menembak peng empat warna. Untungnya, dia telah memotong sayapnya dan mengambil bulunya, atau tidak mungkin dia bisa mengejarnya. Bahkan di kakinya, kecepatannya sangat mencengangkan. Hei, orang telanjang, pantatmu nongkrong. Bisakah kamu menutupinya? Itu memalukan, teriak Long Chen. Peng empat warna tersandung dari teriakan ini, tersandung dan menabrak gunung, memenuhi udara dengan debu. Bab 2612 Naga Liar Mengaum di Surga Manusia yang lebih rendah berani menghinaku. Kemarahan peng empat warna melonjak. Itu adalah Raja Iblis, salah satu pemimpin ras binatang iblis. Bulu-bulunya dicabut, dan ia berlarian telanjang. Itu sangat memalukan. Lebih jauh lagi, karena ia berlari dengan kedua kakinya, ia benar-benar memperlihatkan pantatnya yang bergetar ke kiri dan ke kanan. Menunjukkan titik lemah ini membuatnya gila. Menghinamu, siapa yang akan sangat bosan? Berdiri diam, tiga sayap ayam tidak cukup bagi saya. Adikku makannya besar, jadi aku butuh ayam panggang utuh. Ejek Long Chen, dengan cepat menyusul. Satu burung dan satu orang melaju melalui medan perang kuno. Kekosongan terkoyak saat mereka memasuki kedalaman. Apakah kita masih diawasi? Long Chen tiba-tiba bertanya pada Efil Moon. Ya, namun kami akan segera meninggalkan area itu, jawab Efil Moon. Di dalam keluarga surgawi, Long Chen merasakan perasaan aneh. Namun, dia berasumsi bahwa itu terkait dengan formasi keluarga dewa, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia berbicara dengan Penatua Long, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka memasuki wilayah di mana perasaan itu menghilang, Penatua Long tiba-tiba mengucapkan beberapa kata penting. Ketika dia tiba-tiba menutup mulutnya, perasaan diperhatikan itu kembali. Ketika Long Chen bertanya pada Efil Moon, Efil Moon telah memeriksa sekeliling mereka dengan cermat dan menyimpulkan bahwa itu bukan formasi, tetapi semacam benda suci yang kuat mengawasinya. Kemungkinan besar keluarga dewa yang menjebakmu untuk menyelamatkan legiun naga langit ke-8. Mereka ingin membuatnya sehingga Anda tidak bisa pergi tanpa khawatir mereka akan dibunuh, mengingatkan Efil Moon. Aku tahu, Penatua Long benar, begitu kekuatan apapun tumbuh sampai batas tertentu, apa yang ada di mata mereka hanyalah apa yang bisa menguntungkan mereka. Bahkan orang tidak lebih dari bidak catur untuk digunakan. Jika saya tidak datang, maka legiun ke-8 mungkin tidak akan dihancurkan, tetapi saya jamin setidaknya setengah dari mereka akan mati. Mereka mengkhianati keluarga surgawi untuk saya di dunia bintang bidang surgawi. Saya tidak mungkin menyaksikan mereka terbunuh, kata Long Chen. Efil Moon terdiam. Kelemahan Long Chen jelas. Selama mereka bisa memahami kelemahan ini, menghancurkannya itu sederhana. Namun, Long Chen tidak dapat mengubah karakternya, atau dia tidak akan menjadi Long Chen. Kami telah melewati area pengawasan, kata Efil Moon tiba-tiba. Long Chen juga merasakan beban yang ringan. Sepertinya keluarga dewa hanya bisa mengawasi area terbatas. Tapi untuk amannya, Efil Moon, kamu harus bekerja keras sebentar lagi. Saya tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu truf, kata Long Chen. Efil Moon setuju. Itu tidak masalah. Mengikuti peng empat warna, Long Chen secara bertahap memasuki kedalaman medan perang kuno. Di sini, di kedalaman, retakan spasial telah berakhir. Ada jurang lebar dan lubang tak berdasar di mana-mana. Ini adalah tanda para ahli telah bertempur dalam pertempuran besar. Keinginan mereka yang menakutkan masih tetap ada bahkan setelah sekian lama. Kamu telah dikepung, kata Efil Moon. Apakah ada keberadaan yang tak terkalahkan? Tanya Long Chen. Tidak, ada enam raja iblis dari arah yang berbeda. Ayam botak ini mungkin berteriak minta tolong, kata Efil Moon. Kalau begitu aku tidak khawatir. Mendengar bahwa mereka masih setingkat raja iblis, Long Chen merasa tenang. Efil Moon adalah naga jahat yang gelap. Naga itu adalah kaisar dari semua binatang. Efil Moon memiliki indera yang tajam terhadap binatang iblis ini, bahkan lebih tajam dari Long Chen. Mereka akan menyelesaikan pengepungan. Kita bisa menyerang, kata Efil Moon. Tidak terburu-buru. Saya datang ke sini untuk mengkonfirmasi sesuatu, kata Long Chen. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa masih ada lebih banyak binatang iblis di kejauhan yang juga datang. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Anda, jika mereka menjebak Anda, mereka dapat dengan mudah membuat Anda kelelahan sampai mati. Lebih jauh lagi, mereka mungkin menggambar beberapa keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Maka kehidupan kecilmu ini akan hilang di sini. Saya tidak takut. Kegembiraan terbesar dalam hidup terletak pada mencari kematian dengan cara yang semewah mungkin. Efil Moon mengabaikan komentar itu. Itu tahu Long Chen punya rencananya sendiri. Mungkin dia telah memperhatikan sesuatu, tetapi belum mengatakan sesuatu. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Ada ahli yang menakutkan berkumpul di depan. Teriak Efil Moon tiba-tiba. Kalau begitu tempatnya, bantu aku mengawasi apa yang terjadi di sana. Long Chen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di belakang Peng Empat Warna. Long Chen tidak mengejarnya dengan serius selama ini. Dia baru saja menggunakan ayam untuk menunjukkan jalannya. Sekarang setelah dia tiba, dia mengangkat pedangnya. Darah terciprat. Peng Empat Warna telah menggunakan salah satu kemampuan surgawi khusus ras binatang iblis untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan binatang iblis di dekatnya. Tepat ketika pengepungan selesai dan akan mengejek Long Chen, Long Chen memotong kepalanya tanpa peringatan. Tubuhnya ditarik ke ruang kekacauan utama dalam sekejap. Long Chen menikam kepalanya dengan Efil Moon. Ahaha! Peng Empat Warna berteriak sedih. Long Chen membentuk segel tangan dengan tangan kirinya. Jaring biru tua turun ke kepalanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar. Pencarian Jiwa Long Chen mengaktifkan seni pencarian jiwa untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari ingatannya. Sayangnya, saat dia berhasil mengeluarkan jiwanya, dia meledak dengan hebat. Kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, mengutuk Efil Moon. Binatang iblis bukanlah manusia. Mereka tidak mengolah jiwa. Long Chen secara langsung menghancurkan jiwanya seolah-olah dia telah menggunakan palu untuk memukul buah persik. Sekarang tidak ada yang tersisa. Apa yang harus dia cari? Ups! Saya lupa. Long Chen dengan canggung menatap. Jangan sia-siakan usahanya. Jiwa mereka terlalu lemah, dan kendalimu adalah omong kosong. Anda tidak akan bisa melakukan pencarian jiwa, kata Efil Moon. Manusia kurang ajar, kamu mencari kematian. Tepat saat Long Chen menyingkirkan kepalanya, langit menjadi gelap. Lebih dari sepuluh sosok raksasa muncul pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, gelombang binatang iblis tak berujung muncul. Tampaknya seluruh dunia telah dipenuhi dengan binatang iblis. Long Chen dikelilingi. Wow! Ada banteng, harimau, macan tutul, ular sanca, dan banyak lagi. Itu semua daging yang enak. Adikku pasti akan senang. Long Chen memandang raja-raja iblis itu seperti makanan. Wilde menyukai daging yang kuat. Raja iblis ini sempurna untuk itu. Bukankah Wilde bisa maju lebih jauh setelah mereka dikonsumsi olehnya? Mati. Seekor banteng bertanduk emas meraung dan menginjak udara dengan keempat kakinya. Itu seperti gunung raksasa yang meluncur ke arah Long Chen. Tepat saat menyerang, ruang di belakang Long Chen bergidik. Seolah-olah telah membeku, mencegah Long Chen melarikan diri. Ini adalah kemampuan surgawi yang aneh yang mirip dengan kunci spiritual umat manusia. Cahaya kemasan meledak dari tanduknya. Dua potongan raksasa muncul di kehampaan. Itu mungkin untuk melihat ruang hitam tak berujung di dalam potongan itu. Beberapa daging sapi dulu. Saya akhirnya bisa melanjutkan diet daging saya. Long Chen tertawa dan mengayunkan Efil Moon. Ki hitam meledak dari Efil Moon. Sebuah cahaya tajam berkilauan di atas pedang Efil Moon. Kepala banteng bertanduk emas yang menakutkan itu terbelah dua semuda itu seperti tahu. Bagus. Long Chen berteriak dengan gembira. Seorang raja iblis telah terbunuh dalam satu gerakan. Efil Moon benar-benar layak menjadi raja dari ras naga jahat yang gelap. Diam. Efil Moon mengutup dengan marah, dan Long Chen menutup mulutnya. Dia tidak bisa membuat Efil Moon marah saat ini, karena Efil Moon saat ini berada dalam kondisi Heaven Surat. Ketika Long Chen telah berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens, untuk dapat menjaga pikirannya, dia telah memberikan jiwanya kepada Efil Moon untuk dikendalikan. Akibatnya, Efil Moon juga telah belajar cara memasuki kondisi murka surga. Ketika memasuki keadaan ini, dibutuhkan Long Chen untuk mempertahankan ketenangannya. Dalam keadaan ini, Efil Moon secara alami mudah marah. Hanya sepatah kata dari Long Chen yang membuatnya meledak. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu, namun Long Chen masih tidak memperlakukannya dengan serius. Kemarahan Efil Moon hampir meledak di luar kendali. Long Chen buru-buru meminta maaf. Efil Moon telah memberikan jiwanya padanya. Ini juga berbahaya bagi Efil Moon. Satu kesalahan dari Long Chen dapat menyebabkan Efil Moon kehilangan akal sehatnya. Lalu siapa yang tahu apa konsekuensinya? Ketika Long Chen memasuki kondisi murka surga, Efil Moon selalu seserius mungkin, tetapi sikap Long Chen saat ini membuatnya marah. Efil Moon hampir ingin memotong Long Chen. Banteng bertanduk emas baru saja dibunuh ketika seekor harimau menerkam mereka. Efil Moon membelah udara, dan taringnya patah. Harimau itu mengeluarkan gerutuan teredam dan mundur. Efil Moon berayun di udara. Sebuah kepala yang lebih besar dari gunung terbang di udara. Bahkan Raja Iblis ini tidak dapat menahan satu serangan pun dari Long Chen. Long Chen bersemangat, tetapi juga terkejut dengan seberapa kuat Efil Moon itu. Dia merasa lebih berterima kasih kepada Sovereign Yun Sang karena meninggalkan Efil Moon padanya. Dalam keadaan murka surga, Efil Moon telah mengaktifkan semacam kemampuan suci. Itu mengiris tubuh fisik mereka yang menakutkan seperti besi menembus lumpur. Long Chen belum pernah melihat kemampuan surgawi yang begitu tajam sebelumnya. Meskipun dia sangat percaya diripada tubuh fisiknya, Long Chen tidak berani menerima serangan Efil Moon dalam kondisi ini. Naga liar mengaum di surga. Long Chen tiba-tiba tanpa sadar meraum. Ki hitam menyembur keluar dari Efil Moon, memenuhi dunia. Long Chen sendiri melompat kaget. Kekuatan spiritual tercurah darinya. Darah naganya langsung mulai mendidih. Gambar pedang raksasa tersapu ke segala arah. Apapun yang disentuhnya terpotong menjadi dua apakah itu binatang iblis biasa atau raja iblis. Tidak baik. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Dia menggigit jarinya dan menggunakan darah untuk menggambar tanda dewa di udara. Dia menekannya ke Efil Moon. Bab 2613 Penguasa Han Wei, Utusan Surgawi ke-9. Baru saat itu laki hitam yang keluar dari Efil Moon berhenti. Baru saja Efil Moon hampir kehilangan kendali. Keadaan murka surga benar-benar berbahaya. Kenapa kamu menghentikanku sepagi ini? Efil Moon mengamuk. Itu belum sepenuhnya meninggalkan keadaan murka surga. Untuk menghemat energi. Bagaimana jika kita bertemu dengan karakter yang kuat? Kata Long Chen. Sebenarnya, Long Chen terguncang di dalam. Eksistensi macam apa Efil Moon yang masih memiliki kekuatan mengerikan bahkan setelah disegel oleh Soverein Yun Sang. Saat ini, gunungan mayat dan lautan darah ada di mana-mana. Semua tubuh itu telah diiris, dan kemudian jiwa mereka dipadamkan oleh kekuatan tirani. Mayat-mayat itu masih memiliki aura seram yang agak aneh. Tampaknya Efil Moon baru saja menggunakan energi intinya. Efil Moon, kamu bisa menggunakan energi intimu dalam keadaan tersegel. Tanya Long Chen. Baru saat itulah Efil Moon menyadarinya. Sepertinya begitu. Hahaha, jadi kondisi heaven surat memungkinkan saya untuk menggunakan sedikit energi inti saya melalui segel. Saya tidak mengharapkan hal seperti itu. Tapi itu benar-benar jumlah yang kecil. Saya memiliki 3.000 rune di tubuh saya, tetapi saya bahkan tidak dapat mengaktifkan sepersepuluh dari mereka. Sama seperti Efil Moon terkejut, itu menjadi jengkel sekali lagi. Long Chen, aku akan memasuki kondisi murka surga lagi. Saya ingin melihat apakah saya dapat mengaktifkan lebih banyak kekuatan. Baru saja Efil Moon kehilangan kendali, yang telah membentuk resonansi dengan Long Chen. Oleh karena itu, jika keduanya marah, mereka akan sepenuhnya kehilangan kendali. Mereka membutuhkan setidaknya satu dari mereka untuk tetap tenang. Dalam hal ini, Long Chen sangat kurang dibandingkan dengan Efil Moon. Bagus. Kami akan menyelidikinya lebih lanjut setelah Anda maju ke penggabungan surga. Mungkin Efil Moon juga tidak mempercayai Long Chen. Keterampilan Long Chen dalam mengendalikan amarahnya benar-benar sampah. Ingin tahu, mengapa semua ahli di sana tidak datang? Tanya Efil Moon tiba-tiba. Apa? Long Chen mengeluarkan tungku pemurnian bulan dan bintang, menggunakannya untuk mengumpulkan mayat. Mayat Raja Iblis itu sangat berharga. Ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di depan. Mereka tidak mungkin tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Tapi mereka belum bergerak, kata Efil Moon. Ayo kita lihat, kata Long Chen. Long Chen awalnya meninggalkan jarak tertentu di antara mereka agar dapat mundur dengan aman jika ada di antara mereka yang datang. Tapi mereka hanya berdiri di sana. Itu penasaran. Mengabaikan binatang iblis lemah di sekitarnya, Long Chen menyerbu. Indra Efil Moon mengungkapkan bahwa semakin banyak Raja Iblis yang muncul. Tapi Long Chen tidak lagi peduli dengan mereka. Mereka tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Ledakan. Seorang Raja Iblis menghalangi jalannya dan langsung ditebas. Namun, karena Efil Moon tidak dalam kondisi Heaven Surat, ia hanya terluka, tidak terbunuh. Long Chen akan menambahkan tebasan kedua untuk menebusnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyianyiakannya, jadi dia melanjutkan perjalanannya. Semakin banyak binatang iblis berkumpul, bahkan menghalangi pandangannya. Seseorang mengamati kita, itu adalah keluarga dewa, memperingatkan Efil Moon tiba-tiba. Long Chen mengangguk. Keluarga dewa memiliki benda suci atau kekuatan lain yang bisa menembus medan perang kuno. Betapa berbahayanya, aku benar-benar tidak menyukai mereka. Long Chen mendengus dan terus maju. Tiba-tiba, ruang bergetar dan musik sitar memasuki telinganya. Long Chen kemudian menebas pedangnya, membunuh binatang iblis dan menekan ke depan melalui hujan darah. Akhirnya, sebuah celah muncul. Pada saat ini, dia melihat segel tembus pandang yang memisahkan medan perang kuno. Setengah medan perang ada di sisi lain, dan karakter penguasa berwarna merah terletak di dalam segel. Tekanan garis keturunan yang suci dan mulia datang darinya, yang bisa menekan langit dan bumi. Seperti yang diharapkan, itu adalah segel soverein lainnya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Tebakannya ternyata benar, aku akan melihat-lihat. Long Chen menyerbu ke depan. Namun, tepat pada saat itu, kehampaan menjadi diam dan binatang iblis menghilang. Raungan itu menghilang tanpa jejak. Berdiri dalam kehampaan, Long Chen bisa mendengar musik sitar berdering di belakangnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat seorang wanita berjubah ungu menatapnya. Wanita ini sedang duduk di udara dengan sitar kuno bertumpu pada lututnya. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajahnya, berkibar tertiup angin. Dia muncul seperti peri yang turun dari surga. Meskipun dia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, ada jejak kebekuan di dalamnya. Matanya khususnya bisa membuat seseorang tanpa sadar menggigil. Aura seorang soverein terpancar darinya, memberi orang dorongan untuk berlutut. Tapi rasa es itu tidak cocok dengannya. Kamu, kamu, Long Chen tidak hanya mengenali wanita ini, tetapi dia juga mengenali sitar di lututnya. Itu adalah Seven String Sisu Pressing Zedar, yang merupakan salah satu item divine tertinggi, Southeran Sea Zedar. Selanjutnya, wanita ini adalah seseorang yang dia kenal. Dia telah melihatnya di sebuah lukisan ketika dia bertemu Ziyan di Wastelen Timur. Saat itu, salah satu lukisan di koridor pavilion intoxikasi abadi telah menarik perhatiannya dan memberinya kesan yang mendalam. Lukisan itu tidak lebih dari beberapa garis sederhana yang tidak mampu menangkap kecantikan wanita ini. Namun, niat membunuh di matanya hampir direplikasi dengan sempurna. Dia memandang Long Chen dengan sedikit terkejut, tetapi ada juga beberapa kekaguman di matanya. Bolehkah saya bertanya apakah saya harus memanggil Anda penguasa atau utusan surgawi ke-9? Long Chen menangkupkan tinjunya. Long Chen bertanya kepada Ziyan mengapa dia begitu yakin bahwa dia adalah bintang iblis dalam hidupnya, dan salah satu alasannya berasal dari lukisan ini. Menurut Ziyan, utusan surgawi musik surgawi ke-9 memiliki musik surgawi yang menentang surga bawaan, dan dia berspesialisasi dalam Dao of Slater. Apalagi hidupnya dipenuhi dengan pertempuran. Dia membunuh dewa dan iblis, meninggalkan gunung mayat. Niat membunuhnya cukup padat untuk menyebabkan langit menangis darah. Utusan surgawi generasi ke-9 adalah satu-satunya ahli yang maha kuasa dari Dao of Slater. Bagi Long Chen untuk membentuk resonansi dengannya membuktikan bahwa keinginannya untuk membunuh terlalu besar. Wanita itu tiba-tiba tersenyum. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke arahnya. Saya tidak menyangka orang yang saya tunggu ternyata sama dengan saya. Saya benar-benar bersemangat. Anda memiliki niat membunuh yang begitu padat. Nama saya Han Wei. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya dipanggil Asura Han Wei, serta utusan surgawi ke-9. Di kehidupan saya selanjutnya, saya juga dipanggil Han Wei, tetapi saya tidak lagi dipanggil Asura. Benua surga bela diri menganugerahkan misi kepadaku, dan orang-orang memanggilku penguasa. Ini benar-benar mengejutkan. Saya benar-benar akhirnya menjadi Soverein. Petik 2. Suara wanita itu seperti musik yang memasuki lubuk jiwanya. Itu adalah semacam kekuatan yang tak tertahankan. Di depannya, tidak ada yang bisa menyimpan rahasia apapun. Junior menyapa Soverein Han Wei. Long Chen membungkuh. Dia tidak menyangka bahwa orang di hadapannya ini adalah penguasa generasi keempat yang belum pernah dia dengar. Dia adalah penguasa yang paling misterius. Dia tidak berharap dia menjadi seorang wanita. Penguasa generasi pertama, kedua, ketiga, dan kelima mungkin meninggalkan sangat sedikit informasi, tetapi setidaknya, generasi senior tahu nama mereka. Hanya penguasa generasi keempat yang sangat misterius sampai-sampai namanya tidak diketahui. Jika Long Chen tidak secara pribadi melihat ini, bahkan dia tidak akan mempercayainya. Penguasa Han Wei tersenyum. Kecantikannya yang tak tertandingi tumbuh lebih gemilang, tetapi senyum itu tidak mampu menyembunyikan niat membunuh yang pekat di matanya. Kamu bisa memanggilku kakak perempuan. Gelar, Soverein, membuat kami merasa seperti orang asing. Penguasa Han Wei tiba di depan Long Chen. Hanya terpisah beberapa kaki, Long Chen bahkan bisa mencium aromanya. Soverein Han Wei tingginya hampir sama dengannya, dan dia menatap matanya. Pada jarak ini, Long Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, dia tersipu. Hahaha, Soverein Han Wei tiba-tiba tertawa. Tawanya mempesona. Adik laki-laki, Anda telah memicu minat saya. Anda sebenarnya malu. Di kedua kehidupan, kamu adalah pria pertama yang malu di depanku. Long Chen semakin malu. Kecantikan penguasa Han Wei tak tertandingi. Saudara junior benar-benar dimenangkan oleh karisma Anda. Itu sangat biasa. Penguasa Han Wei menggelengkan kepalanya. Itu tidak normal sama sekali. Kamu yang pertama. Sial. Saya bahkan mulai mempertanyakan apakah saya seorang wanita atau tidak. Petik 2. Ah. Rahang Long Chen jatuh, berubah menjadi batu. Bahkan Soverein akan mengutuk seperti ini. Apakah ini hanya palsu? Bab 2614 Penguasa Dunia. Adik laki-laki, aku sangat menyukaimu. Penguasa Han Wei tersenyum pada Long Chen. Long Chen menelan ludah dengan susah payah sementara keringat menetes di punggungnya. Apakah ini benar-benar penguasa? Saat itu, saya mendapat bantuan Soverein Mo Li dan menerima beban. Setelah itu, saya menyelesaikan misi saya dan akhirnya menunggu sampai Zi yang muncul. Zi yang kecil itu terlalu lemah untuk saya sukai, tetapi tidak ada jalan lain. Dia adalah putra surga zaman itu, jadi saya hanya bisa menyerahkan beban kepadanya. He he, aku tidak berharap akhirnya bertemu denganmu. Ini benar-benar sangat baik, meskipun Anda belum membunuh orang sebanyak saya, tidak apa-apa. Selama Anda terus bekerja keras, dengan potensi dan bakat Anda, dan mengingat bahwa Anda dilahirkan di era yang tepat, Anda pasti akan melampaui saya di masa depan. Soverein Han Wei tertawa senang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya penguasa Han Wei setelah Long Chen tidak menjawab. Apa yang mungkin dia katakan? Long Chen terdiam. Gaya Soverein Han Wei benar-benar berbeda dari empat Soverein selainnya, jadi Long Chen benar-benar lengah oleh kurangnya kesungguhan dan kedamaian. Kakak, aku sangat senang melihatmu. Sekarang setelah saya melihat kelima penguasa, saya terlalu tergerak untuk tahu harus berkata apa, kata Long Chen. Jangan menyebut empat itu. Kami berdua berbeda dari mereka. Mereka semua memakai pakaian putih. Saya memakai ungu. He he, kamu bahkan lebih menakjubkan. Anda memakai warna hitam. Pria pasti harus memakai warna hitam. Itu membuat mereka tampak lebih misterius dan tampan. Bukan begitu. Mereka bisa membunuh dan tidak menodai pakaian mereka. Menggunakan kebaikan untuk menebus orang berdosa. Mencintai semua orang di dunia. Panduan melalui kelambanan. Omong kosong apa. Orang jahat harus dibunuh. Siapa yang punya banyak waktu untuk membimbing mereka. Sambil membimbing mereka, mereka terus berbuat jahat kepada orang-orang baik. Dosa apa yang telah dilakukan orang baik sehingga pantas mendapatkannya. Siapa yang akan melindungi mereka. Bersikap baik kepada orang jahat berarti kejam kepada orang baik. Orang baik tidak butuh bimbingan, sedangkan orang jahat menyianyikan waktu orang lain untuk mengajarinya. Lalu siapa yang mau repot-repot menjadi orang baik. Ketika semua orang memutuskan tidak lagi layak menjadi orang baik, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan total. Kemudian semua prinsip mereka tentang menebus orang berdosa akan runtuh. Pada saat itu, tidak akan ada lagi gunanya penguasa baru karena seluruh dunia akan meledak dengan sendirinya. Bukankah gunanya mempertaruhkan hidup kita berkultivasi untuk menjadi lebih kuat sehingga ketika orang jahat menggertak kita, kita bisa melawan. Tapi begitu kita lebih kuat, kita harus membimbing mereka ke jalan yang benar. Cek, siapa yang punya waktu itu? Tanggung jawab saya adalah melindungi orang-orang baik. Orang jahat. Jika saya melihat mereka, saya akan membunuh mereka. Adapun mereka yang tidak, jika mereka berdiri di sisi yang baik, saya akan melindungi mereka. Jika mereka berdiri di sisi yang berlawanan, aku akan membunuh mereka. Saya pasti tidak akan mengasihani mereka. Ekspresi Han Wei menjadi serius. Niat membunuhnya menyebabkan seluruh ruang ini berputar. Hanya berdiri di sana, Long Chen tanpa sadar gemetar. Merinding naik di kulitnya, dan jiwanya tersengat kesakitan. Namun, pada saat yang sama, untuk beberapa alasan, darahnya mulai memanas. Kaka, kata-katamu terlalu benar. Seru Long Chen. Pemikiran ini identik dengan pemikirannya sendiri. Long Chen akhirnya menemukan jodoh yang praktis. Meskipun dia juga mengagumi cinta Yun Sang, King Su, Molly, dan Zi yang untuk semua kehidupan, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Namun, kata-kata Han Wei praktis adalah miliknya sendiri. Selama bertahun-tahun di benua surga bela diri, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan pemikiran yang sama dengan miliknya. Selanjutnya, orang ini sebenarnya adalah seorang penguasa. Hei hei, kami orang-orang dari jalan yang sama. Sayangnya, aku sudah mati. Kalau tidak, aku pasti akan menikahimu, Han Wei tertawa. Giliran tiba-tiba ini menyebabkan Long Chen memerah. Tapi ada juga beberapa rasa sakit. Penguasa Han Wei telah mendominasi sebuah era. Tidak, dia adalah seseorang yang telah menjalani dua kehidupan. Dia telah mendominasi dua era tetapi kesepian melalui kedua kehidupan, jadi dia juga orang yang menyedihkan. Kakak perempuan, bukankah kamu bereinkarnasi sekali? Mengapa anda akhirnya benar-benar mati? Kenapa kamu tidak bereinkarnasi sekali lagi? Tanya Long Chen. Penguasa Han Wei tersenyum cerah. Dia menggoda, apakah kamu menganggapku serius? Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Long Chen malu lagi. Tetapi pada saat ini, penguasa Han Wei mengulurkan tangan dan meluruskan jubahnya, menghapus noda darah dan debu di pakaiannya. Setelah kamu dewasa, kamu akan mengerti. Terkadang, ketika tanggung jawab datang di hadapan anda, anda harus mengorbankan beberapa hal. Terkadang hal-hal itu termasuk hidup anda. Itu karena pengorbanan ini bisa memberimu hal-hal yang bahkan lebih penting. Hidup ini lambat. Sendiri itu baik-baik saja, dan kesepian itu baik-baik saja. Tapi kita harus hidup dengan cara yang tidak akan kita sesali. Kami tidak akan menundukkan kepala kami pada takdir. Jejak kehangatan muncul di wajah penguasa Han Wei. Dia seperti seorang kakak perempuan yang memberikan instruksi kepada seorang adik laki-laki yang akan melakukan perjalanan panjang. Hei hei, aku sangat senang melihatmu. Sayangnya, saya tidak dapat membantu anda dengan apapun, tetapi saya tahu bahwa anda kuat. Anda pasti akan lebih kuat dari kami berlima. Dunia ini milikmu. Anda adalah penguasa dunia ini, dan hanya anda yang bisa menghancurkannya. Karena kami berlima tidak dapat memecahkan papan kematian ini, kami memberikan ini kepada anda. Sekarang karma dari kami berlima telah terakumulasi pada anda, dan jalan menuju ahli sejati telah dibuka untuk anda. Penguasa Han Wei dengan lembut memegang wajah Long Chen, matanya penuh antisipasi. Kaka, Long Chen kewalahan. Lima penguasa telah mewariskan banyak hal kepadanya. Dia seharusnya mengambil tugas mereka begitu saja. Long Chen merasa sedikit panik. Penguasa sitar laut selatan generasi ini dapat dianggap sebagai kelanjutan hidupku. Anda harus memperlakukannya dengan benar. Percaya diri padanya. Setelah mengatakan itu, penguasa Han Wei dengan lembut mencium dahi Long Chen. Setelah itu, ruang di sekitarnya menghilang, dan auman binatang iblis menggedor telinganya sekali lagi. Seolah semua yang terjadi hanyalah ilusi. Segel Soverein masih tergantung di udara, dan musik sitar masih ada. Namun, sekarang Long Chen merasakan kedekatan dengan Segel Soverein. Dia tahu bahwa itu bukan ilusi. Melalui Segel Soverein, dia melihat bahwa sisi lain dipenuhi dengan binatang iblis yang menakutkan, dan dia bahkan bisa merasakan aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka memiliki aura yang tak terbatas, dan mereka adalah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan oleh Long Chen. Meskipun dia telah membunuh beberapa binatang iblis peringkat 13, dibandingkan dengan sesama binatang iblis peringkat 13 ini, perbedaannya sebesar langit dan bumi. Long Chen kemudian menyadari bahwa binatang iblis peringkat 13 yang bisa melewati Segel Soverein adalah yang terlemah dari semua binatang iblis peringkat 13. Yang lebih kuat masih ditolak oleh Segel Soverein. Kaka perempuan, aku tidak akan gagal memenuhi harapanmu. Long Chen bersumpah pada dirinya sendiri saat dia melihat Segel Soverein Han Wei yang kental. Dia sekarang telah melakukan kontak dengan kelima penguasa, tetapi satu-satunya yang meninggalkan bekas yang tak terlupakan di jiwanya adalah penguasa Han Wei. Dia berbeda dari penguasa lainnya karena pemikirannya sama dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa memiliki belahan jiwa, tetapi belahan jiwa ini telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Karena ini, dia dipenuhi dengan kesedihan tetapi juga semangat juang untuk melanjutkan warisannya. Long Chen awalnya merasa sedikit tersesat sebelumnya karena dia tidak dapat meniru empat penguasa lainnya. Tetapi setelah melihat penguasa Han Wei, dia melihat jalan baru di depannya. Dia tidak lagi tersesat karena penguasa Han Wei telah menjadi cahaya untuk membimbing jalannya. Pada saat ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen, dan di antara mereka ada beberapa raja iblis. Sementara itu, para ahli tertinggi dari ras iblis menyaksikan dari sisi lain segel Sovereign. Evil Moon, mari singkirkan raja iblis ini sebagai makanan untuk Wilde, kata Long Chen. Aku cukup, Anda hanya bekerja sama dengan saya. Keluarga surgawi mengawasi Anda, jadi jangan mengekspos kartu truf Anda. Selain itu, Anda telah dipengaruhi oleh niat membunuh penguasa Han Wei. Kamu harus mengendalikan dirimu sendiri, peringatan Evil Moon. Hampir tidak ada rekaman Sovereign Han Wei di benua surga bela diri, dan hanya beberapa catatan dari kehidupan sebelumnya yang ada, sebagai utusan surgawi ke-9 yang telah berjalan di Dao of Slater. Namun, bahkan hal itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh istana abadi musik ilusi. Niat membunuh Sovereign Han Wei sangat berat. Tidak diketahui berapa banyak bentuk kehidupan yang telah dia bunuh sampai-sampai Long Chen tidak bisa menahan niat membunuhnya. Jika dia ingin membunuhnya, melepaskan niat membunuh saja sudah cukup untuk memusnahkannya. Begitulah menakutkannya Sovereign Han Wei. Tiba-tiba, Rune Evil Moon menyala. Ketika kaki hitam memenuhi udara, cincin surgawi Long Chen bergetar dan armor pertempuran bintang 6 muncul. Dengan satu tebasan, Raja Iblis terpotong menjadi dua. Darah dan isi perut menghujani. Kekuatan serangan ini terus membantai banyak binatang iblis di belakang Raja Iblis. Setelah itu, Evil Moon menari di udara, membantai binatang iblis. Bahkan Raja Iblis tidak dapat menahan satu ayunan pun. Sama seperti Long Chen membunuh Raja Iblis di depan segel penguasa, sekelompok orang berkumpul di dalam istana rahasia keluarga dewa. Orang-orang itu semua adalah petinggi dari keluarga surgawi, dan mereka menatap kaget ke kuali raksasa. Adegan Long Chen membantai Raja Iblis semudah mengiris melon diputar di dalam kuali. Kapan Long Chen menjadi sekuat ini? Seru salah satu dari mereka. Itu semua adalah Raja Iblis, dan meskipun mereka tidak bisa mengalahkan kecambah Soverein, mereka masih berada di level yang sama. Bahkan kecambah Soverein akan membutuhkan upaya untuk membunuh mereka. Namun, Long Chen dengan mudah membantai mereka saat mereka menyerangnya dengan angka. Adapun binatang iblis biasa, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membunuh mereka. Itu senjatanya. Ini terlalu tajam. Bahkan cahaya dewa pelindung dari Raja Iblis tidak dapat memblokirnya. Apa asal usul pedang itu? The Heaven Executioner mengerutkan kening. Aotian, Feng Fei, Wu Chen, Liang Chen, pergilah memimpin para murid. Potong jalan mundur untuk binatang iblis itu. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan demonic beast dari medan perang kami dan mengejutkan ras demonic beast. Ingat, kita hanya menjadi tambahan kali ini. Jangan buka kartu truf Anda, kata yang mulia. Iya. Long Aotian, Yil Yang Chen, Feng Fei, dan Jiang Wu Chen segera menghilang dari istana. Bab 2615 tidak memberi kesempatan. Keluarga surgawi telah tiba, kata Efil Moon tiba-tiba. Bahkan dalam keadaan murka surga, kamu bisa mengawasi sekeliling. Bagaimana kamu melakukan ini? Tanya Long Chen. Apakah kamu pikir aku sama denganmu? Ini adalah kedua kalinya saya mengalami keadaan ini. Secara alami, saya mendapatkan beberapa pengalaman dan ketahanan terhadap efek samping negatif. Dengus Efil Moon. Sebenarnya, Efil Moon tidak memberi tahu Long Chen bahwa ras naga jahat gelap memiliki kemampuan surgawinya sendiri yang sedikit mirip dengan keadaan murka surga. Alasan kehilangan kendali pertama kali adalah untuk menyelidiki reaksi Long Chen dan menguji kekuatannya. Dengan ledakan yang dialami pertama kali, mengendalikannya untuk kedua kalinya menjadi mudah. Mudah baginya untuk mengendalikan kemarahan ini. Namun, ada manfaat bersama dengan kekurangan. Karena Efil Moon mampu menjaga pikirannya, memasuki kondisi ini akan lebih sulit setiap saat. Di sisi lain, karena Long Chen tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia tidak memiliki batasan berapa kali dia bisa memasuki keadaan ini. Dia bisa memasukinya kapanpun dia mau. Di permukaan, mereka datang untuk membantu kami. Pada kenyataannya, mereka datang untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Itu atau mereka sekali lagi mencoba menunjukkan kekuatan. Ayo pergi. Saya tidak bisa diganggu untuk menonton penampilan mereka. Long Chen mendengus. Dia mengumpulkan mayat-mayat itu dan pergi. Ras binatang iblis akhirnya mulai mengerutkan kening saat melihat Long Chen membantai Raja Iblis. Mereka telah memerintahkan orang-orang di tingkat Raja Iblis untuk mundur di belakang segel Soverein. Long Chen tidak berani memasuki segel Soverein, yang menahan binatang iblis peringkat 13 yang kuat. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah perlahan-lahan membuatnya lelah dengan binatang iblis yang lebih lemah. Tapi Long Chen tidak peduli dengan binatang iblis yang lebih lemah, jadi tinggal di sini tidak ada artinya. Long Chen baru saja pergi ketika Feng Fei, Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen tiba dengan jutaan murid. Mereka menutup barisan di sepanjang segel Soverein, mencegah binatang iblis mundur. Namun, pada saat itu, Long Chen sudah pergi, dan satu-satunya yang tersisa di tanah adalah darah. Itu, saya ingin bersaing sedikit, tetapi dia sudah melarikan diri. Ye Liang Chen menggertakkan giginya. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung dengan Long Chen kali ini, dia ingin bersaing dalam seberapa cepat mereka bisa membunuh binatang iblis. Namun, Long Chen pergi, tidak memberinya kesempatan untuk bersaing, membuatnya marah. Empat kecambah Soverein telah muncul pada saat yang sama, sehingga Raja Iblis yang telah mundur di belakang segel Soverein tidak berani keluar kembali. Mereka hanya menyaksikan binatang iblis yang tertinggal di bantai. Feng Fei, Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen keluar secara bersamaan. Dengan setiap gelombang tangan mereka, bumi terkoyak dan darah mengalir. Binatang iblis runtuh dalam jumlah besar. Karena ini, ras binatang iblis benar-benar terpana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertunjukan yang begitu kuat dari keluarga dewa. Long Chen tidak menonton. Dia kembali di sepanjang jalan aslinya, tiba tepat pada waktunya untuk melihat Huolinger dan Legion ke-8 membantai binatang iblis. Melihatnya kembali dengan selamat, Shen Cheng Feng dan yang lainnya akhirnya santai. Begitu dia kembali, dia membawa mereka keluar. Itu karena pada saat ini, para ahli keluarga surgawi mengalir ke medan perang kuno. Long Chen tidak ingin bersaing dengan kentang goreng kecil ini. Mari kita bagi keuntungan. Mayat-mayat itu milikku, sedangkan Neidan, inti kristal, dan apa yang bukan milikmu, kata Long Chen begitu mereka tiba di kam mereka. Long Chen, ini agak sulit, Shen Cheng Feng ragu-ragu. Jika itu selama waktu normal, dia akan langsung. Tapi kali ini, mereka telah memperoleh begitu banyak sehingga cincin spasial setiap orang penuh. Cincin spasial itu biasanya digunakan untuk menghindari kecurigaan karena apa yang tersimpan di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan. Itulah mengapa meskipun memiliki ruang astral, mereka menggunakan cincin spasial ini. Ini menghindari kecurigaan. Namun, mereka telah membunuh begitu banyak binatang iblis sehingga mereka terpaksa menggunakan ruang astral mereka untuk mengumpulkan mayat setelah cincin ruang mereka penuh. Karena itu, tidak jelas berapa banyak mayat yang dimiliki setiap orang. Juga tidak ada cara untuk menyelidiki karena menyelidiki ruang astral orang lain adalah sesuatu yang sangat menghina, tabu besar bagi seorang kultifator. Akibatnya, berapa banyak yang diambil orang akan tergantung pada hati nurani mereka sendiri. Shen Cheng Feng sudah merasa bahwa ini tidak adil, tetapi Long Chen juga mengatakan bahwa dia hanya menginginkan mayat, yang merupakan bagian paling tidak berharga dari keuntungan mereka saat ini. Mereka memiliki pegunungan inti kristal dan neidans, yang merupakan jumlah astronomi. Jangan khawatir, kami bersaudara, mayat sudah cukup bagiku, kata Long Chen. Long Chen memandang wakil komandan dan mereka segera memberi perintah. Para prajurit menjadi sibuk, mengeluarkan mayat-mayat dan mengeluarkan neidans dan inti kristal dengan cepat. Long Chen tersenyum sedikit. Shen Cheng Feng benar-benar mantap. Ini untuk menunjukkan kepada Long Chen berapa banyak inti kristal dan neidans yang ada sehingga dia bisa melihat berapa banyak yang dia berikan. Tak perlu dikatakan bahwa Huo Linger sangat mampu. Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak binatang iblis yang telah dia bunuh. Prajurit legiun ke-8 telah mengambil setiap mayat, bahkan yang terbakar parah, sampai-sampai mereka tidak melepaskan bahkan potongan daging secara acak. Long Chen mulai mengumpulkan mereka ke ruang kekacauan utama. Mereka dengan cepat diserap, berubah menjadi energi kehidupan yang memelihara pohon kilin surgawi. Mereka kemudian tumbuh sekali lagi. Pada akhirnya, ada begitu banyak sehingga tanah hitam tidak dapat melahap semuanya. Sebuah gunung raksasa mayat muncul di ruang kekacauan utama. Setelah beberapa jam, gunung ini tumbuh menjadi ukuran kolosal. Pohon iblis kilin surgawi juga tumbuh dengan gila. Tampaknya butuh beberapa waktu sebelum semua mayat ini dimakan. Setelah mengambil mayat, Shen Cheng Feng menghitung inti kristal dan neidan. Mereka memiliki 3 miliar dari mereka. Ini adalah angka yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mayoritas dari mereka milik binatang iblis peringkat 12, sementara beberapa di peringkat ke-13. Mereka bisa menukar ini dengan poin dan harta karun senilai lautan. Kami sudah selesai membagi keuntungan. Bagaimana Anda membaginya di antara Anda sendiri terserah Anda? Aku akan pergi dulu. Long Chen tidak memberi Shen Cheng Feng kesempatan untuk mendorong inti kristal dan neidan itu padanya. Dia segera pergi, menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, Shen Cheng Feng dan yang lainnya menatap pegunungan inti kristal dan neidan dengan kaget. Salah satu wakil komandan akhirnya menghela nafas. Kami berhutang terlalu banyak pada Long Chen. Kami tidak akan pernah bisa membayar semuanya kembali. Legion ke-8 pada awalnya adalah eksistensi terlemah di Legion Naga Surgawi. Namun, karena Long Chen, hidup mereka telah berubah. Kekuatan kolektif mereka dengan mudah memasuki tiga besar, tetapi kompetisi peringkat belum terjadi. Mereka bahkan memiliki keinginan untuk berjuang terlebih dahulu. Sekarang, Long Chen telah mengirimi mereka hadiah menakjubkan lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kesetiaan abadi kepadanya. Tiba-tiba, ekspresi Shen Cheng Feng berubah. Dia mengumpulkan inti kristal dan neidan. Detik berikutnya, Feng Fei, Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen tiba dengan pasukan mereka. Apa yang baru saja kamu singkirkan? Kenapa kau begitu licik? Bentak Jiang Wu Chen. Jiang Wu Chen dan yang lainnya sudah selesai membunuh binatang iblis di seluruh medan perang. Saat mereka sedang menyelidiki apakah ada sisa-sisa, mereka melihat legiun ke-8. Mereka kemudian bergegas tepat pada waktunya untuk melihat Shen Cheng Feng menyimpan sesuatu. Jiang Wu Chen langsung tidak senang, merasa seperti Shen Cheng Feng menyembunyikan sesuatu dari mereka. Melapor ke senior Wu Chen, kami baru saja merapikan beberapa rampasan pertempuran. Anda begitu cepat sehingga saya bahkan tidak merasakan Anda. Saya tidak berniat menyembunyikan apapun, jawab Shen Cheng Feng. Harta rampasan perang. Beberapa dari Anda benar-benar bisa mendapatkan sesuatu. Jiang Wu Chen mendengus. Ia seperti sedang menginterogasi tersangka. Ekspresi Shen Cheng Feng tenggelam. Jiang Wu Chen sudah lama tidak menyukai legiun ke-8, dan Ye Liang Chen juga sama. Itu secara alami karena bagaimana legiun ke-8 telah melawan perintah di Starfield Divine World. Setelah itu, Shen Cheng Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kami tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dari pertempuran ini. Namun, Long Chen datang untuk mendukung kami. Dia membunuh beberapa binatang iblis dan meninggalkan kami bagian-bagian yang tidak dia inginkan. Ye Liang Cheng segera membalas, itu tidak disebut rampasan perang. Itu amal. Sejak kapan keluarga dewa mulai menerima amal orang lain? Anda telah kehilangan wajah keluarga dewa. Shen Cheng Feng dan yang lainnya sangat marah. Dia benar-benar ingin mengutuk kembali bahwa jika Ye Liang Chen memiliki kemampuan, dia bisa pergi mencari Long Chen untuk mengeluh. Kenapa dia harus melampiaskan amarahnya pada mereka? Namun, Shen Cheng Feng menahannya pada akhirnya. Bagaimanapun, dia milik keluarga surgawi. Kata-kata itu kurang. Keluarga surgawi saat ini berada di pihak yang sama dengan Long Chen. Karena kami bekerja bersama, kami berbagi bahaya dan keuntungan. Saudara Liang Chen, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Komandan Shen, karena tidak ada yang tersisa untuk Anda lakukan di sini, bawa orang-orang Anda pergi. Pasti berat bagimu karena serangan mendadak ini terjadi entah dari mana. Saya akan mengatur penggantian untuk yang hilang, kata Long Aotian. Legiun ke-8 milik keluarga Long, jadi dia secara alami perlu berbicara. Shen Cheng Feng buru-buru membungkuk ke Long Aotian dan kemudian pergi dengan Legiun ke-8. Feng Fei, Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen juga pergi. Long Chen tidak berhenti setelah kembali ke keluarga surgawi. Dia langsung kembali ke benua surga bela diri. Pada saat ini, udara jelas lebih gelap dari sebelumnya. Aura dari dunia lain tumbuh semakin kuat. Long Chen pertama kali pergi ke Istana Dewa Anggur. Setelah menjelaskan apa yang telah mereka negosiasikan, Hai Prius hanya tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu tidak menyebutkan masalah ras iblis asli? Uh, Long Chen terdiam, menatap kaget pada Hai Prius. Bab 2616 Ras Iblis Asli keluar. Imam Besar tersenyum. Tanpa ras iblis asli, akan sulit untuk menjaga gunung roh iblis. Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa hubungannya dengan ras iblis asli telah lama diketahui oleh Imam Besar. Tapi ras iblis asli. Ras iblis asli disebut ras iblis, disebut musuh benua surga bela diri, disebut kutukan atas dunia ini. Namun, hukum Tau Surgawi sekarang dalam kekacauan dan tidak bisa lagi menolaknya. Selama mereka membuka saluran ke dunia mereka, mereka akan dapat bertarung dengan kekuatan penuh di benua surga bela diri, kata Imam Besar. Tapi benua surga bela diri tidak akan menerima mereka, kata Long Chen. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam hal ini. Kenapa kamu harus peduli? Siapa yang mengatakan bahwa hanya karena benua surga bela diri menolak mereka, mereka adalah musuh. Tau Surgawi bukan lagi Tau Surgawi yang asli. Mereka tidak lagi mewakili kehendak benua surga bela diri. Karena orang-orang tidak tahu apa-apa dan hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, bagaimana mungkin mereka mengetahui kebenaran tentang ras iblis yang asli. Tanpa dukungan mereka, Anda akan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Gunung Roh Iblis, dan Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk memblokir wilayah lain. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi ras iblis asli untuk membuktikan diri. Adapun keluarga Surgawi, ingat, tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Selama Anda melakukannya pada waktu yang tepat, kami akan menjadi orang yang paling diuntungkan pada akhirnya, kata Imam Besar. Long Chen terkejut. Imam Besar menyentuh sesuatu yang soferensi yang telah sebutkan kepadanya juga. Itu adalah bahwa Tau Surgawi saat ini bukan lagi kehendak benua surga bela diri. Dengan kata lain, setiap kali dia menjalani hukuman surgawi, Tau Surgawi lah yang ingin membunuhnya, bukan benua surga bela diri. Keduanya tidak sama. Sekarang Imam Besar juga membicarakannya, Long Chen mengerti. Mungkinkah benua surga bela diri tidak lagi di bawah kendalinya sendiri? Pemecah permainan. Sebuah sambaran petir tiba-tiba menabrak pikiran Long Chen, dan banyak hal yang dia tidak mengerti langsung menjadi jelas. Jika papan ini termasuk benua surga bela diri, maka dia bisa mengerti apa yang coba dikatakan penguasa. Melihat ekspresinya, Hai Priyes tersenyum. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak ada yang bisa melihat masa depan. Selama Anda bekerja keras, percayalah bahwa waktu akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Terima kasih banyak, senior. Long Chen merasa seolah-olah banyak teka-teki telah dibatalkan pada saat itu, dan dia melihat jalan yang jelas. Lima penguasa telah menaruh harapan mereka padanya, dan dia memiliki Istana Dewa Anggur, Istana Es Surgawi, Istana Abadi Musik Ilusi, dan jutaan dan jutaan ahli benua surga bela diri mendukungnya. Namun, Long Chen tidak menjawab, apakah ras iblis asli akan keluar ke dunia atau tidak, itu terserah mereka. Bagaimanapun, mereka telah diburu dari generasi ke generasi oleh para ahli dari benua surga bela diri. Mereka telah berada di ambang kehancuran. Orang biasa tidak akan bisa menerima bantuan orang yang telah melakukan hal seperti itu kepada mereka. Menggunakan hidup mereka sendiri untuk melindungi musuh mereka. Jika itu Long Chen, dia tidak akan mampu melakukannya. Itulah mengapa dia harus menanyakan pendapat ras iblis asli terlebih dahulu. Long Chen Ketika Long Chen kembali ke ras iblis asli, hal pertama yang dilihatnya adalah Yue Xiaokian. Dia mondar-mandir di depan formasi transportasi dan langsung senang melihatnya. Kecantikan Yue Xiaokian sama seperti sebelumnya, tapi dia menjadi lebih kurus. Penampilan itu agak menyedihkan. Ketika Long Chen melihatnya, dia langsung mengerti perasaannya. Dia berjuang, ragu-ragu apakah dia harus pergi menemukannya di benua surga bela diri atau tidak. Dia ingin bertemu dengannya, tetapi dia tidak ingin membuatnya bermasalah. Long Chen tidak menyadari betapa pentingnya tempat yang dia pegang di hati Yue Xiaokian. Setelah sekian lama berpisah, Yue Xiaokian telah mengalami banyak penderitaan. Xiaokian, kamu menjadi lebih kurus. Long Chen mengusap pipinya dengan sedih. Dia telah bekerja keras selama ini. Aku baik-baik saja, meskipun itu yang dia katakan, dia tidak bisa menahan air matanya. Meskipun dia tersenyum melihatnya, emosinya membanjiri dirinya. Selama waktu ini, Long Chen tidak mengirim kabar apapun kepadanya, sangat mengkhawatirkannya. Dia ingin pergi ke benua surga bela diri, tetapi ibunya, Yue Xiaokian, mencegahnya. Jika statusnya terungkap, itu akan melibatkan Long Chen juga, mengubahnya menjadi musuh publik dunia. Namun, fakta bahwa Long Chen tidak mengirim kabar sama sekali berarti dia juga dalam posisi yang sulit. Karena itu, dia terus-menerus tesiksa oleh ketidakmampuannya untuk membantu. Hari ini, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia telah menyelinap keluar, ingin pergi ke benua surga bela diri. Tetapi begitu dia tiba di depan formasi transportasi, dia ragu-ragu lagi. Karena itu, ketika Long Chen tiba-tiba muncul, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak bisa menahan diri dan diam-diam menangis di dadanya. Hidung Long Chen memburuk, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak peri cantik yang bersedia melakukan segalanya untuknya. Tetapi untuk dia, dia bahkan tidak bisa menemani mereka. Long Chen mengutuk dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluk Yue Xiao Qian dengan erat, hatinya penuh rasa malu dan bersalah. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai, tetapi surga tidak mengizinkannya. Setelah menangis beberapa saat, sepertinya Yue Xiao Qian telah berhasil melampiaskan semua kesedihan di hatinya. Dia perlahan menarik diri dari pelukan Long Chen dan melihat bahwa dada Long Chen basah oleh air matanya. Dia kemudian tersipu dan menekan tangan di sana. Dalam sedetik, uap air keluar dari pakaiannya saat dia mengeringkan air matanya. Aku tidak menyangka kamu bahkan bisa mengukus pakaianku. Kamu benar-benar istri yang sempurna. Long Chen tersenyum. Pipi Yue Xiao Qian semakin dalam, dan dia dengan ringan memukul Long Chen. Namun, matanya dipenuhi dengan kehangatan. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menikahimu. Jika kamu tidak menikah denganku, siapa yang akan kamu nikahi? Apakah ada orang lain yang berani menyentuh istri saya? Long Chen menepuk dadanya, tiba-tiba menjadi galak. Godaannya membuat Yue Xiao Qian tertawa, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Long Chen, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku datang untuk ngelamar ibumu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Berhenti main-main. Seriuslah, tegur Yue Xiao Qian. Saya serius. Ya, saya ingin mengusulkan agar ras iblis asli kembali ke benua surga bela diri, kata Long Chen. Mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting, Yue Xiao Qian dengan cepat menyeret Long Chen untuk melihat Yue Xi Han. Long Chen menjelaskan pikiran imam besar. Pemimpin balapan, saya di sini hanya untuk meminta pendapat Anda. Ras iblis asli dapat menerima atau menolak. Tidak peduli apa, itu tidak akan mengubah hubungan kita. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Long Chen agak khawatir. Ini jelas sesuatu yang sulit untuk diterima oleh ras iblis asli. Tetapi karena imam besar telah menyebutkannya, Long Chen memilih untuk melakukan perjalanan. Tanpa diduga untuk Long Chen, Yue Xi Han tidak marah sama sekali. Anakku, mengapa kamu begitu gugup? Apakah ada kebutuhan untuk sangat berhati-hati ketika datang kepada kita? Sebenarnya, imam besar Istana Dewa Anggur adalah orang yang baik. Mungkin dia tahu beberapa rahasia ras iblis asli. Memasuki benua surga bela diri adalah kesempatan langka bagi kami karena dunia pencakar langit dan dunia liar adalah dunia kecil dengan hukum yang tidak lengkap. Hanya di benua surga bela diri, ras iblis asli dapat sepenuhnya membangkitkan garis keturunan primordial kita. Terlebih lagi, membunuh ras iblis yang keluar akan mempercepat prosesnya, jadi ini adalah kesempatan bagi kita. Ada hal seperti itu. Long Chen terkejut. Yue Xi Han mengangguk. Benua surga bela diri menekan kami dengan hukumnya, mencegah kami berkultivasi di sana sebelumnya. Tapi saat aura dunia lain masuk, hukumnya menjadi kacau dan tidak bisa lagi menekan kita. Jika kita membuka gerbang ke dunia pencakar langit, kiras iblis asli juga akan memasuki benua. Kekuatan kita akan pulih sepenuhnya. Jadi maksudmu kamu menerimanya? Long Chen sangat terkejut. Yue Xi Han tersenyum. Kamu adalah pewaris bintang sembilan. Ras iblis asli akan mengikutimu sampai mati, apalagi sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Kami akan mendukungmu apapun yang terjadi. Long Chen sangat tersentuh. Ini adalah kepercayaan mutlak. Baiklah, kalau begitu aku percaya diri. Saya tidak secara langsung mengatakan ya kepada imam besar. Long Chen kembali ke benua surga bela diri. Tapi kali ini, dia membawa Yue Xiaokian. Long Chen kemudian memberitahu imam besar tentang jawaban ras iblis asli. Namun, dia mengatakan bahwa jika ada orang di benua surga bela diri berani mempersulit ras iblis asli, bahkan jika itu adalah keluarga dewa, dia akan segera menjadi musuh mereka. Imam besar sepertinya sudah lama mengharapkan jawaban seperti itu, jadi dia mengirim surat kepada keluarga dewa. Keluarga surgawi dengan cepat menjawab, mengatakan bahwa jika imam besar berani menjamin bahwa ras iblis asli tidak akan membahayakan benua surga bela diri, maka mereka dapat bekerja sama. Keluarga surgawi dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menentang ras iblis asli. Sepotong berita dengan cepat menyebar ke seluruh benua surga bela diri, ras iblis asli kembali. Ras iblis asli tidak penuh dengan iblis dan iblis seperti yang mereka kira. Mereka adalah sekutu yang akan membantu benua bertahan melawan penjajah. Informasi baru ini menyebabkan cukup banyak kekacauan. Ras iblis asli adalah musuh bebuyutan benua surga bela diri, dan ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Sekarang mereka membantu mempertahankan benua. Apakah ini tidak membiarkan serigala masuk? Pada saat ini, Istana Dewa Anggur, Istana Es Surgawi, Istana Abadi Musik Ilusi, Aliansi Surga Bela Diri, dan para ahli kekuatan lainnya semuanya berkumpul di depan gerbang ke dunia pencakar langit. Setelah itu, kekosongan meledak, memperlihatkan gerbang raksasa di langit. Saat gerbang perlahan terbuka, para ahli ras iblis asli muncul di hadapan para ahli benua surga bela diri. Bab 2617 Naga Hitam Darah Barbar Aura dunia pencakar langit perlahan memasuki benua surga bela diri. Itu adalah aura kedamaian dan keberuntungan yang membersihkan jiwa dan membuat orang melupakan perjuangan duniawi. Yue Xiaokian yang cantik memimpin Setelah itu, Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan anggota Dragon Blood Legion lainnya bersorak dengan antusias. Yue Xiaokian akhirnya bisa secara terbuka memimpin prajurit ras iblis asli ke benua surga bela diri. Mengki dan yang lainnya merasa sangat kasihan pada Yue Xiaokian. Meskipun mereka telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya mereka berhasil tetap berada di samping Longchen. Hanya Yue Xiaokian yang terkunci di dalam dunia pencakar langit, jadi mereka sangat bersimpati padanya. Pada saat ini, para ahli benua surga bela diri menyaksikan dengan kaget saat Longchen berjalan ke sisi Yue Xiaokian. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi para ahli dari benua surga bela diri. Dengan ini aku mengumumkan bahwa ras iblis asli adalah sekutu paling setia Dragon Blood Legion. Siapapun yang menantang mereka akan dibunuh tanpa kecuali tatapan Longchen dipenuhi dengan energi yang tajam. Ini adalah janjinya kepada ras iblis asli. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Suaranya berdering di udara dan dipenuhi dengan tekat yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, hati orang-orang bergetar. Mereka jarang melihat Longchen bertindak seperti ini. Berdasarkan apa, ras iblis asli adalah musuh bebu yutan kita. Hanya karena sepatah kata darimu. Longchen mengangkat satu jari, dan sambaran petir menyambar seorang tetua yang berteriak. Itu adalah pemimpin sekte dari aliansi keluarga kuno. Saya tidak menerima backtalk hari ini, kata Longchen dingin. Kamu terlalu sombong. Hanya karena Anda memiliki dukungan sekarang, apakah Anda pikir Anda dapat bertindak seperti ini? Jelas, tujuan utama Anda adalah untuk menghancurkan benua surga bela diri sejak awal. Dengan ujung jari Longchen, ahli Netterpasej puncak lainnya terbunuh meskipun menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan membantah hari ini. Mereka yang ingin mati semua harus melangkah maju. Saya tidak ingin membuang waktu saya untuk membunuh Anda satu persatu, kata Longchen. Banyak orang tercengang. Apa yang terjadi dengan Longchen? Dia bahkan tidak menerima orang yang bertanya. Hari ini, saya mengumumkan ini kepada Anda, bukan meminta pendapat Anda. Mereka yang mempercayai saya, ikuti saya. Saya hanya akan mempertaruhkan hidup saya untuk orang-orang yang mempercayai saya. Adapun mereka yang meragukan saya, saya tidak perlu melakukan hal yang sama. Saya juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan diri saya kepada Anda. Ketika datang keras iblis asli, pahami ini, saya tidak memberikan penjelasan apapun. Tujuan saya adalah untuk melindungi orang-orang terdekat saya. Jika orang lain ingin mendapat manfaat dari itu, saya tidak akan menolak. Tetapi jika orang lain ingin menjadi penghalang, saya tidak akan ragu untuk membunuh mereka, kata Longchen dengan dingin. Kapan si kecil ini menjadi seperti ini? Apakah ini masalah dengan bentuk kesembilan dari Split the Heavens? Ku Jianying dikejutkan oleh perubahan Longchen. Bagaimana mungkin, itu hanya akan mempengaruhi pikirannya ketika dia benar-benar menggunakannya. Tindakannya sepenuhnya benar. Ini sudah waktunya, jadi siapa yang punya waktu untuk menjelaskan diri mereka kepada semua orang. Apakah seorang kaisar perlu menjelaskan dirinya kepada rakyat jelata? Kelembutan hati seorang wanita hanya akan merusak segalanya, kata lelaki tua itu. Apa artinya? Tanya Ku Jianying dengan dingin. Apa? Apa artinya? Saya hanya mengatakan bahwa pria harus. Hal yang kamu katakan sebelumnya, Ku Jianying mengingatkan. Kelembutan hati seorang wanita, pria tua itu tiba-tiba berbalik, tidak berani menatap Ku Jianying. Kamu orang tua? Aku hanya seorang wanita, jadi mengapa kamu tidak menjelaskan apa yang kamu maksud dengan itu? Ku Jianying memelototinya. Orang tua itu dengan ceroboh mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia memandang Long Chen dan berkata, mungkin Long Chen punya penjelasan yang bagus. Mulutku hanya secara acak menyemburkan beberapa kata. Petik 2 Tiba-tiba, sekelompok orang baru datang. Bahkan sebelum mereka muncul, bau amis yang kuat telah muncul. Ras Iblis Laut Terakhir kali, Ras Iblis Laut diberi pelajaran kejam oleh Daoist Heavenly Feather, dan mereka diam sejak saat itu. Kemudian, ada desas-desus bahwa Long Chen pergi ke Ras Iblis Laut dan meminta maaf. Di bawah mediasi keluarga surgawi, masalah ini untuk sementara ditekan, tetapi tidak ada yang jelas apakah rumor ini benar atau tidak. Namun, mayoritas orang merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Long Chen bahkan berani membunuh Tunas Soverein dari keluarga surgawi, jadi bagaimana mungkin dia bisa menundukkan kepalanya ke Ras Iblis Laut. Namun demikian, beberapa orang juga menduga bahwa dia telah menundukkan kepalanya untuk menyatukan benua surga bela diri melawan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya Long Chen mengalami penghinaan seperti itu. Ada berbagai versi rumor. Beberapa mengatakan bahwa Ras Iblis Laut memiliki ahli yang menakutkan yang bahkan imam besar tidak dapat memprovokasi, memaksa Long Chen untuk menundukkan kepalanya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Long Chen sebenarnya memiliki darah Ras Iblis Laut di nadinya, atau dia tidak akan memiliki armor pertempuran darah naga. Mungkin darahnya telah kembali ke keadaan leluhur. Bagaimanapun, ada banyak rumor yang sulit dipercaya. Beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan lebih baik selalu datang dan menyebarkan hal-hal seperti itu. Mereka cukup pandai bertindak seolah-olah mereka tahu lebih banyak daripada orang lain untuk memberi mereka rasa penting. Karena ini, beberapa orang bodoh sekali lagi mulai mencurigai identitas Long Chen. Armor pertempuran darah naga benar-benar bukan teknik manusia. Jika Long Chen berasal dari Ras Iblis Laut, bukankah itu buruk bagi benua? Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika Ras Iblis Laut muncul pada saat seperti itu. Bahkan Long Chen tidak menyangka mereka tiba-tiba muncul. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang sangat tinggi dengan bahu lebar. Dia mengenakan baju besi bersisik hitam dengan lengan terbuka, yang sangat putih tetapi juga kasar. Adapun penampilannya, dia memiliki rambut emas, hidung tinggi, dan mata biru pucat yang berat. Tubuhnya cukup berotot, dengan bentuk segitiga terbalik. Di belakangnya ada tiga pria, dan salah satunya membuat Long Chen hampir menangis. Bukankah itu ahli dari Ras Ular Laut Enam Tanduk? Dia jelas telah membunuhnya. Namun, Long Chen dengan cepat menyadari bahwa meskipun mereka sangat mirip, aura mereka sedikit berbeda. Aura orang ini sedikit lebih lemah. Dua lainnya memiliki aura pada tingkat yang sama, dan mereka mengikuti di belakang wanita itu seperti pelayan. Oleh karena itu, hati Long Chen bergetar. Identitas wanita ini jelas tidak biasa. Perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Tidak ada yang bisa merasakan auranya, tetapi hanya dengan melihatnya membuat orang merasakan penghormatan bawaan. Ketika wanita itu hanya 300 meter dari Long Chen, kedua tubuh mereka bergetar. Darah Ki melonjak keluar dari mereka, dan sisik putih dan hitam langsung menutupi tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Langit berubah warna, dan raungan naga terdengar. Long Chen menyipitkan matanya. Wanita ini sebenarnya memiliki darah naga juga, membentuk resonansi dengannya. Sisik naganya otomatis muncul. Ras naga hitam darah barbar. Mengapa mereka muncul di benua surga bela diri? Efil Moon juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen diam-diam. Dia adalah bagian dari ras naga hitam, yang berspesialisasi dalam kekuatan. Menurut alasannya, tempat seperti benua surga bela diri tidak mungkin menghasilkan naga hitam darah barbar dengan garis keturunan murni seperti itu, kata Efil Moon. Saat mereka berkomunikasi dalam diam, wanita itu akhirnya berbicara. Kau mencuri apa yang menjadi milikku? Suaranya membuat semua orang melompat. Meskipun tidak keras, dunia bergemuruh dan sepertinya mengemakan kata-katanya. Setelah itu, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah mundur, merasa seolah-olah kidara mereka sendiri mulai lepas kendali. Wanita ini benar-benar menakutkan. Maksudmu skala terbalik naga biru? Tanya Long Chen. Benar, itu adalah milikku. Saya menghabiskan puluhan ribu tahun berkultivasi dengan pahit hanya untuk mendapatkannya, tetapi ketika saya keluar dari pengasingan, itu dicuri oleh Anda, kata wanita itu dengan dingin. Puluhan ribu tahun, para ahli selain dari beberapa orang terpilih seperti Hai Prius tercengang. Asal-usul seperti apa yang dimiliki wanita ini? Seperti yang diharapkan, dia kemungkinan besar disegel dalam keadaan seperti janin untuk menyerap aura benua surga bela diri. Kemudian dia akan dapat mengambil skala terbalik naga biru, kata Efil Moon. Kenapa dia tidak bisa langsung mengambilnya? Tanya Long Chen. Kamu tidak mengerti. Master skala naga ini lahir dan besar di benua surga bela diri. Vena naganya dimulai di sini. Kelahiran naga sejati adalah kondensasi dari garis hidup seluruh dunia. Meskipun benua surga bela diri saat ini retak dan rusak, nadi naga tidak sepenuhnya hancur. Untuk mendapatkannya, seseorang harus menjadi makhluk hidup dengan aura benua surga bela diri. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan pengakuannya. Jika Anda mencoba untuk secara paksa menaklukkannya, sisik naga lebih baik pecah daripada menyerah, jelas Efil Moon. Dia menggunakan puluhan ribu tahun untuk diakui sebagai bentuk kehidupan dari benua surga bela diri. Bukankah itu terlalu banyak? Tanya Long Chen. Apa yang Anda tahu? Itu adalah skala terbalik naga yang sebenarnya. Naga sejati adalah eksistensi yang lahir dari surga. Meskipun darah esensi itu tidak akan membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya, itu akan memungkinkannya untuk menembus keterbatasannya sebagai naga hitam dan menjadi naga sejati. Tidak masalah apakah itu ras naga jahat, ras naga hitam, atau ras naga roh, mereka semua tidak dapat dibandingkan dengan ras naga sejati. Ada perbedaan kualitatif di antara mereka, karena naga sejati adalah kaisar dari ribuan ras naga. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang tidak ingin menjadi kaisar dunia? Siapa yang tidak ingin berdiri di puncak dunia ini? Efil Moon mendengus jijik pada pertanyaan bodoh Long Chen. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti betapa berharganya skala naga ini. Melihat dia tidak menjawab setelah waktu yang lama, wanita itu bertanya, apa, setelah mencuri barangku, kamu akan bertingkah seperti bisu. Bab 2618 Gunung Permusuhan Di hadapan wanita kuat dari ras iblis laut ini, ekspresi acuh-ta'acuh Long Chen yang semula menjadi dingin. Barangmu, Anda adalah naga hitam darah barbar, sementara skala terbalik ini berasal dari naga sejati. Bagaimana itu milikmu? Bahkan jika Anda berdiri di atasnya selama puluhan ribu tahun, mengapa itu penting? Sisa naga sejati ini adalah hadiah dari naga sejati ke benua surga Beladiri. Bagaimana naga dari wilayah luar memenuhi syarat untuk menyentuhnya? Setiap bentuk kehidupan di benua surga Beladiri dapat mengatakan bahwa skala terbalik naga biru adalah milik mereka. Hanya kamu yang tidak bisa. Long Chen awalnya berencana mengabaikannya, tetapi dia sudah bertindak terlalu jauh. Meskipun dia telah membuat kesepakatan dengan keluarga dewa untuk mengabaikan ras iblis laut, jika ras iblis laut mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, dia secara alami tidak akan peduli dengan kesepakatan itu. Hanya sekali Long Chen mengatakan ini, semua orang mengetahui bahwa armor pertempuran darah naga Long Chen berasal dari skala terbalik naga sejati. Skala naga sejati adalah sesuatu yang mempertahankan keberuntungan karma dari nadi naga. Bukankah itu berarti bahwa sebagai pewaris naga sejati, Long Chen adalah putra surgawi masa depan? Vena naga telah memilihnya. Selama dia mengatakan ini, itu akan mengangkatnya ke status yang hampir sama dengan Soverein. Tapi Long Chen belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Jika wanita ini tidak muncul, mereka masih tidak akan tahu asal-usul darah naganya. Long Chen benar-benar rendah hati. Atau mungkin dia hanya merasa tidak ada gunanya menjelaskan beberapa hal. Itu benar. Pada levelnya, dia telah berhubungan dengan rahasia tau surgawi yang tidak dapat kita bayangkan. Ketika datang ke masalah ras iblis asli, jika Long Chen harus menjelaskan dirinya sendiri kepada semua orang dengan pertanyaan, itu akan menjadi beberapa abad sebelum dia selesai menjelaskan. Mereka yang mempercayainya tidak akan meragukannya, dan dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri kepada mereka yang tidak mempercayainya. Sebagai pemimpin pasukan benua surga bela diri, dia perlu memiliki karisma dan resolusi yang sesuai. Saat bersiap untuk pertempuran, siapa yang berkeliling meminta pendapat semua orang dan kemudian perlahan menjelaskan berbagai hal kepada setiap orang dengan pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa bertarung seperti itu? Meskipun saya juga tidak mengerti masalah ras iblis asli, saya percaya Long Chen. Begitu banyak orang memilih untuk mempercayakan hidup mereka kepadanya, jadi saya percaya bahwa mereka benar. Beri tahu orang-orang yang menanyainya untuk enyahlah. Mereka hanya akan menyebabkan kekacauan ketika pertempuran dimulai. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak dari belakang. Bukankah mereka sepenuhnya mengandalkan belas kasihan saudara magang senior saudara Long Chen untuk menyelamatkan hidup mereka? Ketika orang-orang mendiskusikan informasi yang tiba-tiba ini, orang-orang yang ragu terpaksa menutup mulut mereka. Darah yang mengalir melalui pembulu darah Long Chen adalah milik naga sejati, dan skala terbalik naga sejati mewakili keberuntungan karma benua surga bela diri. Jika benua surga bela diri telah memilihnya, bagaimana mereka bisa menanyainya? Ekspresi para ahli iblis laut berubah ketika mereka mendengar diskusi. Tetapi pada saat ini, pria dari ras ular laut enam tanduk melangkah maju dan membungkuk kepada wanita itu terlebih dahulu. Kaisar naga, orang ini membunuh adik laki-lakiku. Tolong izinkan saya untuk bertarung dan membalas dendam untuk saudara saya. Petik 2 Ular laut enam tanduk yang telah dibunuh Long Chen adalah adik laki-laki orang ini. Tidak heran mereka terlihat sangat mirip dan memiliki aura yang mirip. Jika kamu berani menyerang, aku akan membunuhmu dengan lambayan tanganku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang mencobanya, cibir Long Chen. Hanya berdiri di sana saat angin meniup jubah hitam dan rambutnya, dia memiliki aura mendominasi yang tak terkatakan. Mendengar provokasi ini, pria dari ras ular laut enam tanduk melangkah maju. Auranya meletus, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang ahli hampir pada tingkat kecambah Soverein. Tapi Long Chen yakin dia bisa membunuh pria ini. Darah prajurit Dragonblood memanas. Ini adalah bos mereka. Dia mendominasi seperti biasa. Pada saat yang sama, Hyprius hanya melihat dengan senyum tipis. Dia tidak punya niat untuk menghentikan apapun seolah-olah dia hanya datang untuk menonton pertunjukan. Itu sama untuk Daois Heavenly Feather dan Music Master. Seolah-olah mereka hanya tamu. Setelah itu, Trisula Emas muncul di tangan ular laut enam tanduk. Itu identik dengan senjata yang Long Chen hancurkan sebelumnya. Dua ahli lain di belakang wanita naga juga mengeluarkan senjata mereka. Mereka juga Trisula Emas. Long Chen menyipitkan matanya, dan niat membunuhnya mulai meningkat. Hari ini adalah hari ketika ras iblis asli kembali ke benua surga Beladiri. Kebetulan dia perlu menunjukkan kekuatannya dan mengguncang orang agar mereka tidak bersikap kasar pada ras iblis asli. Tampaknya dia telah cukup mengejutkan orang, tetapi ras iblis laut telah mengirim beberapa nengat untuk mengganggunya. Karena ini masalahnya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka semua, bahkan jika itu memulai perang dengan ras iblis laut. Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu. Guoran akhirnya tidak tahan lagi dan melangkah maju. Armornya muncul di sekelilingnya, dan dia memukulkan pedangnya bersama-sama, mengeluarkan suara ledakan. Ayo berjuang. Prajurit Dragonblood juga meraung, niat membunuh mereka meledak. Aroma berdarah memenuhi udara. Pada saat itu, para ahli di sekitar mereka melompat kaget pada aroma berdarah Prajurit Dragonblood. Masing-masing dari mereka adalah seorang pejuang yang telah membunuh jalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Sejak mengikuti Longchen, mereka kehilangan hitungan berapa banyak bentuk kehidupan yang telah mereka bunuh. Oleh karena itu, niat membunuh dari salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang lain, apalagi ketika mereka semua melepaskan niat membunuh mereka pada saat yang bersamaan. Niat membunuh mereka sudah cukup untuk membuat orang lain gemetar. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah pembudidaya yang agak kuat. Jika yang lebih lemah datang, mereka akan langsung membuat diri mereka kesal. Pada saat ini, ekspresi wanita naga berubah. Bahkan dia tercengang oleh Dragonblood Legion. Setelah akhirnya keluar dari segelnya di bawah benua surga Beladiri, dia telah berhasil bergabung dengan hukum benua surga Beladiri, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan skala terbalik naga biru. Namun, ketika dia keluar, dia menemukan bahwa itu telah diambil. Dalam kemarahannya, dia segera berlari untuk menemukan Longchen, berpikir bahwa dia dan ketiga penjaga naganya akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Sebenarnya, dia memiliki empat penjaga naga, tetapi satu telah dibunuh oleh Longchen. Oleh karena itu, apakah itu masalah penjaga naga atau skala naga, dia membutuhkan penjelasan dari Longchen. Namun, bahkan sebelum Longchen sendiri bertarung, kekuatan Dragonblood Legion sudah mengguncangnya. Meskipun Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruyan, Yezikyu, Dong Mingyu, dan yang lainnya belum melepaskan aura mereka, dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari mereka. Dalam situasi ini, jika pertempuran dimulai, dia tidak tahu apakah dia akan mampu melindungi ketiga penjaga naganya atau tidak. Jika mereka semua terbunuh, dia hanya akan menjadi dirinya sendiri, jadi ekspresinya tenggelam. Tetapi sulit untuk berhenti sekarang karena semuanya telah mencapai titik ini. Longchen, kamu mencuri sisik nagaku dan membunuh penjaga nagaku. Anda harus memberi saya penjelasan untuk hal-hal ini. Teriak wanita naga. Pertama, skala naga itu bukan milikmu. Tuannya memberikannya kepadaku. Jangan minta bukti padaku, karena nanti aku akan meminta bukti darimu, dan aku tidak suka membuang-buang waktu untuk permainan yang tidak masuk akal seperti itu. Kedua, penjaga naga Anda memilih untuk menjadi musuh dengan saya beberapa kali, membunuh beberapa murid dari aliansi surga bela diri. Aku hanya menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Anda ingin penjelasan, lalu setiap prajurit yang mengorbankan dirinya karena si idiot itu juga menuntut penjelasan darimu. Ketiga, hari ini adalah hari yang baik. Saya tidak ingin melihat darah, jadi jangan paksa saya. Kembalilah kemanapun Anda berasal. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam, jawab Longchen dengan dingin. Hari ini adalah hari ketika Ras Iblis Asli kembali ke benua surga bela diri, bahkan orang-orang seperti Imam Besar, Bulu Surgawi Taois, dan Master Musik telah datang. Salah satu alasannya adalah untuk mengintimidasi mereka yang memiliki niat buruk, tetapi alasan lain adalah semacam permintaan maaf. Itu karena mereka adalah beberapa dari sedikit orang di benua surga bela diri yang mengetahui rahasia dibalik Ras Iblis Asli. Ras Iblis Asli telah diburu oleh para ahli benua, dan sekarang mereka perlu membantu para ahli benua melawan musuh mereka. Meskipun persahabatan ini berkat Longchen, mereka juga perlu datang secara pribadi untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penyesalan mereka kepada Ras Iblis Asli. Namun, Ras Iblis Laut datang bersama seorang wanita naga dengan latar belakang yang tidak jelas ke acara penting ini. Karena tidak mengharapkan hal seperti itu, Hypris dan yang lainnya juga tidak ikut campur. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Longchen. Kamu ingin memulai perang dengan Ras Iblis Laut? Tanya wanita naga itu. Kinaganya mulai beredar, dan auranya perlahan naik. Raungan naga datang dari dalam dirinya. Jika Ras Iblis Lautmu menginginkan perang, benua surga bela diri akan menemanimu. Longchen juga marah. Ras Iblis Laut benar-benar menolak untuk memberinya wajah apapun. Jika Anda memberi satu inci, mereka mengambil satu yard. Ketika keluarga dewa menyuruhnya untuk mengabaikan Ras Iblis Laut, dia setuju, membiarkan mereka menyebarkan desas-desus yang tidak masuk akal untuk menghadapi Ras Iblis Laut dan membiarkan masalah itu berlalu. Namun, mungkin itu karena penampilan wanita naga ini, tetapi Ras Iblis Laut langsung menjadi sombong sekali lagi, mulai mengancamnya. Semuanya, semua kemarahan ini tidak baik untukmu. Mengapa tidak menyelesaikan masalah ini dengan damai? Tiba-tiba, kereta perang emas muncul di langit, dan empat sosok muncul. Itu adalah empat kecambah soverein keluarga surgawi. Pembicaranya adalah Long Aotian. Bab 2619 persaingan antara dua naga. Feng Fei, Jiang Wu Chen, Ye Liang Chen, dan Long Aotian muncul bersamaan. Kamu siapa? Tanya wanita naga itu. Namun, begitu dia mengatakan ini, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Penjaganya kemungkinan besar telah memperkenalkan mereka padanya. Long Chen mencuri hartaku dan membunuh penjaga nagaku. Aku tidak akan mempersulit dia. Selama dia menyerahkan setengah darah esensi, masalah ini bisa berakhir di sini. Tatapan wanita naga itu menyapu Long Aotian dan yang lainnya, dan dia menunjuk ke Long Chen. Begitu dia mengajukan permintaan ini, semua orang tercengang. Dia gila. Mengambil darah esensi Long Chen saat ini akan membuat wilayahnya tidak stabil. Bahkan ada bahaya kemunduran wilayahnya. Selanjutnya, hal seperti itu sangat memalukan. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti itu, terutama Long Chen. Kepala wanita ini pasti memiliki sesuatu yang salah dengan itu. Long Chen hampir tertawa karena marah. Apakah wanita ini telah disegel di kedalaman laut begitu lama sehingga dia mendapatkan air di otaknya? Long Chen hendak membalas ketika Gu Oran tiba-tiba berkata, biarkan aku menjawab di tempat untuk bosku. Jika Anda menginginkan darah esensi, maka tidak ada. Jika Anda ingin kencing dan jika Anda benar-benar membutuhkannya, untuk benua surga bela diri, bos saya akan bersedia memberi Anda beberapa secara gratis. Petik 2 Prajurit Dragon Blue tertawa. Tanggapan ini benar-benar mengesankan. Karena wanita naga itu sangat tidak sopan, tidak perlu memberikan wajahnya. Mati, wanita naga itu tiba-tiba muncul di depan Gu Oran. Saat ruang di belakangnya runtuh, kepalan tangan yang ditutupi sisik naga hitam menghantam Gu Oran. Tinju ini memberikan perasaan tercekik untuk semua orang yang hadir. Adapun Gu Oran, dia sepertinya mengharapkan respons ini dan menebaskan pedang ganda di depannya. Ledakan. Kekosongan pecah, dengan rune terbang di sekitar. Wanita naga itu benar-benar dikirim tersandung. Kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Ejek Gu Oran. Meskipun itu yang dia katakan, dia terkejut di dalam. Pukulan biasa dari wanita naga ini hampir membuatnya batuk darah. Gu Oran licik dan diam-diam meminjam kekuatan Dragon Blood Legion barusan. Dia pada dasarnya telah curang, tetapi selain orang-orang dari Dragon Blood Legion, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Saat ini, wanita naga itu terkejut dan marah. Meskipun ini tidak lebih dari pukulan biasa untuknya, dia adalah naga hitam darah barbar yang berspesialisasi dalam kekuatan, dan sekarang dia telah diblokir oleh manusia. Dapatkan satu pukulanku lagi. Kali ini, Dragon Ki berputar-putar di lengannya, dan dia menyerang sekali lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Namun, tangan yang ditutupi sisik naga putih menangkap tinjunya. Long Chen telah muncul di depan Gu Oran. Cahaya surgawi kemudian meledak dari tempat sisik putih menyentuh sisik hitam, dan Ki naga mereka berputar. Akibatnya, angin astral meniup kembali semua orang. Bahkan prajurit Dragon Blood di belakang Long Chen terpaksa mundur ke kejauhan. Huff, kamu tidak lebih dari manusia. Bahkan jika kamu menyerap darah esensi naga sejati, kamu masih manusia. Anda tidak bisa menjadi naga sejati. Darah esensi naga sejati hanya akan mampu melepaskan kekuatan sejatinya di tanganku, jadi aku hanya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah Anda memberikannya kepada saya atau tidak? Kata wanita naga. Kidarahnya mulai membubung seperti gunung berapi meletus, seluas lautan. Adapun kidarah Long Chen, itu seperti danau. Meskipun lebih kecil, itu menekan kualitasnya. Oleh karena itu, kidarahnya ditekan, dan itu membuatnya semakin menginginkan darah esensi naga yang sebenarnya. Itu adalah harta yang tak ternilai baginya. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah Anda berkelahi atau bercinta? Utuskan sekarang, kata Long Chen dengan dingin. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Karena itu masalahnya, saya pribadi akan mengambilnya kembali. Manifestasi wanita naga tiba-tiba muncul di belakangnya. Manifestasinya memiliki lautan tak berujum di dalamnya. Ketika keluar, laut tiba-tiba melonjak dan naga hitam raksasa muncul, mengaum di langit. Ketika naga itu mengaum, langit bergetar. Tekanan naga yang menakutkan menyebabkan para ahli merasa seperti mereka akan dihancurkan. Merasa terkejut, mereka mencoba untuk menghindarinya, hanya untuk menemukan bahwa auman naga bukanlah serangan spiritual yang sebenarnya. Itu hanyalah tekanan spiritual yang sangat sulit untuk ditolak. Tiba-tiba, suara sitar menyebabkan tekanan menjadi ringan. Meskipun masih ada, para ahli ini bisa menahannya. Terima kasih banyak, peri sitar. Orang yang menyelamatkan mereka adalah Zian, yang memegang salah satu dari lima benda suci tertinggi, sitar laut selatan. Para murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah buru-buru berterima kasih padanya dan mundur. Bagi kebanyakan ahli, mereka tinggi dan menyendiri, mengabaikan pembudidaya biasa. Mereka hanya akan menonton saat yang terakhir menderita. Sudah sopan jika para ahli tidak menambahkan beberapa kata mengejek tentang penderitaan mereka. Namun, apakah itu Zian atau Longchen, atau bahkan para ahli di samping Longchen, mereka tidak akan pernah begitu menyendiri, mereka juga tidak akan menggunakan kelemahan orang lain untuk membuktikan kekuatan mereka sendiri. Saat ini, auman naga semakin keras, sementara kihitam berputar-putar di udara. Cincin surga Will Longchen juga muncul. Ketika enam bintang di dalamnya bersinar terang, seekor naga biru terlihat berenang di atas sisik naganya. Setelah itu, ki darah di dalam kedua tubuh mereka mulai mengaum. Retakan hitam mulai menyebar di mana sisik mereka bersentuhan satu sama lain. Retakan itu mulai menari seperti jaring laba-laba di tiup angin. Ruang tidak dapat menahan kekuatan mereka. Bahkan hukum benua surga bela diri tidak dapat memperbaiki diri mereka sendiri dengan cukup cepat. Kekuatan macam apa ini? Rahang orang jatuh. Naga hitam dalam manifestasi wanita itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, sementara air laut juga tumbuh bersamanya. Auranya tumbuh tanpa batas. Hanya dengan kekuatan tubuh fisik mereka, mereka dapat mengesampingkan hukum langit dan bumi. Mungkin hanya beberapa orang di seluruh sejarah Marsial Heaven Kontinen yang mampu melakukannya. Itu mungkin langkah bahkan di era abadi. Hypris menganggupkan kepalanya dengan sedikit pujian. Bulu Surgawi Taois juga mengangguk. Naga hitam darah barbar hanya ada dalam legenda. Itu bukan bentuk kehidupan dari benua surga bela diri. Saya pernah melihat penyebutan mereka dalam gulungan yang rusak, darah mereka seperti sutra, berputar dan berkumpul sampai kekuatan mereka dapat menghancurkan langit. Dia kemungkinan besar mengumpulkan kekuatan garis keturunannya saat ini tetapi telah menyebabkan fenomena seperti itu. Petik 2. Imam besar menggelengkan kepalanya. Untuk naga hitam darah barbar untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dia harus memasuki peringkat ke-13 terlebih dahulu. Dia belum mencapai level itu. Meskipun begitu, dia telah mencapai level ini. Jadi itu masalahnya. Terima kasih. Bulu Surgawi Taois tersenyum. Mendengar diskusi mereka membuat kagum para ahli lainnya. Pengetahuan mereka benar-benar dalam. Karena itu, para ahli lainnya semakin terkejut dengan asal usul wanita naga itu. Jika dia bukan makhluk hidup dari benua surga bela diri, lalu dari mana dia berasal? Feng Fei Long Aotian, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen berdiri di langit, menonton dengan acuh-ta'acuh. Di permukaan, sepertinya mereka datang untuk menengahi sesuatu, tetapi sekarang mereka hanya menonton tanpa mengatakan apa-apa. Jiang Wu Chen, dalam hal kekuatan, kamu mungkin akan ditekan oleh wanita ini. Ye Liang Chen tersenyum dengan implikasi yang tidak jelas. Mendengar ini, ekspresi Jiang Wu Chen tenggelam. Kata-kata Ye Liang Chen cukup berbahaya. Jiang Wu Chen telah ditekan oleh Long Chen dalam hal kekuatan dalam pertempuran terakhir mereka, dan itu adalah semacam penghinaan baginya. Ketika Zhao Ritian masih hidup, Jiang Wu Chen adalah yang terkuat dari lima kecambah Soverein. Itu adalah poin yang paling dia banggakan. Tapi dia telah ditekan oleh Long Chen. Penghinaan ini belum memudar, dan kemudian dia melihat wanita naga ini dengan kekuatan yang sama menakutkannya. Oleh karena itu, Ye Liang Chen sengaja memprovokasi dia dengan ini, membuatnya sangat marah, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai balasan. Feng Fei tidak bisa begitu saja melihat itu berlalu. Lalu bagaimana denganmu? Seberapa para anda akan ditekan dalam hal kekuatan? Petik 2. Jiang Wu Chen adalah kakak Feng Fei. Meskipun mereka tidak memiliki ibu yang sama, mereka masih saudara laki-laki dan perempuan, jadi Feng Fei secara alami membantu Jiang Wu Chen keluar. Ye Liang Chen dengan acu-ta'acu berkata, saya tidak berspesialisasi dalam kekuasaan. Oh, lalu apa spesialisasi anda terjebak oleh Hao Sepet seseorang? Ya, dalam aspek itu, anda benar-benar luar biasa. Yang lain tidak dapat meniru kemampuan itu. Kamu, Ye Liang Chen sangat marah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya terakhir kali ketika dia terjebak oleh Huo Linger. Meskipun dia tidak tampak celaka seperti Jiang Wu Chen, sebenarnya, baginya untuk mengejek Jiang Wu Chen adalah panci yang menyebut ketel hitam. Kamu apa, Ye Liang Chen? Selain lidah yang berbahaya, bakat luar biasa apalagi yang kamu miliki. Tanya Feng Fei. Kelima kecambah Soverein semuanya memiliki harga diri mereka sendiri, dan sulit bagi mereka untuk bergaul. Tetapi ketika sampai pada siapa yang paling sulit bergaul, itu pasti Ye Liang Chen. Mulutnya sangat beracun. Feng Fei paling membencinya, bahkan lebih dari Zhao Ritian. Jika bukan karena perintah dari keluarganya, dia tidak akan berada di sini bersama mereka. Saat kemarahan Ye Liang Chen melonjak, sebuah ledakan menarik perhatian mereka. Dua sosok melonjak ke langit, dan auman naga meletus seperti ombak yang menerjang. Bab 2620 Cakar Pemecah Naga. Dua sosok melonjak ke langit dan menabrak satu sama lain, melepaskan ledakan yang menggetarkan surga. Akibatnya, awan hitam yang menutupi langit diledakan, dan kemudian cahaya yang menyilaukan membuat semua orang berpaling. Itu adalah sinar matahari yang sudah lama tidak terlihat di benua surga bela diri. Sejak era kegelapan dimulai, benua surga bela diri telah diselimuti awan hitam, mengubah dunia menjadi senjata tanpa akhir tanpa siang atau malam. Dengan satu pukulan dari Long Chen dan wanita naga, lapisan awan hitam dihancurkan, memperlihatkan matahari yang terik. Kehangatan yang telah lama mereka rindukan memasuki hati mereka sekali lagi. Long Chen dan wanita naga saling menatap di bawah terik matahari ini. Dari tanah, yang lain bisa melihat mereka berdua dengan latar belakang matahari, aura mereka sama-sama naik. Bahkan matahari menjadi ilusi di ruang bengkok di sekitar mereka. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan darah esensi, teriak wanita naga. Tatapan Long Chen berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Niat membunuhnya tidak lagi hanya dari amarahnya sendiri tetapi juga dipanggil dari darahnya. Darah esensi naga sejati dinadinya tidak akan membiarkan dia menderita penghinaan seperti itu. Adapun wanita bodoh ini, dia belum menyadari bahwa tindakannya menyebabkan keinginan naga sejati di dalam dirinya perlahan meningkat. Long Chen, kendalikan dirimu. Mengungkap kartu truf Anda untuk wanita ini sama sekali tidak berharga. Keempat orang itu mungkin bersekutu denganmu untuk saat ini, tetapi mereka tidak benar-benar berada di pihakmu. Memperingatkan Evil Moon Long Chen tidak membutuhkan pengingat Evil Moon untuk mengetahui bahwa keluarga dewa tidak dapat dipercaya, terutama dengan tindakan Long Aotian dan yang lainnya saat ini. Mereka hanya berdiri di sana tanpa niat membantu. Namun, wanita ini membuatnya agar dia tidak bisa menahan amarahnya. Di sisi lain, kemarahan wanita naga juga meningkat ketika Long Chen menolak untuk menanggapinya. Dia kemudian mengirim cakar ke arah Long Chen. Ruang langsung terkoyak. Tangannya telah berubah menjadi cakar di beberapa titik tanpa dia sadari. Pada saat yang sama, Long Chen buru-buru memblokir, hanya untuk rasa sakit yang tajam ditransmisikan dari tinjunya. Darah segar kemudian menetes ke tangannya. Tinju Long Chen cukup keras untuk memblokir benda-benda suci, tetapi itu tidak dapat memblokir cakar naganya. Wanita naga itu mengjilat darahnya dari cakarnya, tersenyum gembira. Namun, di mata Long Chen, itu sangat menghina. Darahnya mulai bergemuruh seolah-olah akan meledak. Karena kamu menolak untuk menyerahkan darah esensi, aku harus mengambilnya sendiri. Wanita naga sekali lagi menyerang. Kedua cakarnya sekarang jatuh, menjangkau ke arahnya. Kaki Long Chen tiba-tiba berayun ke arah perutnya. Melihat serangannya, wanita naga itu mencibir dan mengirim satu cakar ke wajah Long Chen dan satu lagi ke dadanya. Tak satu pun dari gerakannya bersifat defensif. Kau memainkan game ini dengan ras manusia. Apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Long Chen mencibir. Kakinya tiba-tiba berbalik, menyerang cakarnya. Bang! Angin astral meledak dan bunga api beterbangan. Sisik Long Chen patah karena seberapa tajam cakarnya, tetapi mereka tidak dapat menembus lebih dalam. Namun, Long Chen tidak peduli dengan cedera itu. Pada saat ini, dia meraih pergelangan tangannya dan menarik lengannya. Persis seperti itu, lengan wanita naga itu retak. Dia telah menukar cedera dengan cedera. Akibatnya, ekspresi wanita naga berubah. Tangannya yang lain meraih leher Long Chen, mencoba memaksanya mundur. Long Chen memang mundur, tetapi dia tidak melepaskannya. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen menarik lengannya dari bahunya, melepaskan semburan darah. Betapa kejamnya! Long Chen melemparkan lengannya ke Dragon Blood Legion. Saat jatuh, itu berubah menjadi cakar naga raksasa. Wilde segera menjerit senang dan meraihnya, segera mulai mengunyahnya. Ahaha! Wanita naga itu menjerit mengerikan, sebagian kesakitan dan sebagian marah. Lengannya dengan cepat tumbuh kembali. Setelah itu, tanduknya menyala, dan riak hitam menyebar. Wanita naga ini sudah gila. Dia menggunakan darah inti sarinya. Teriak Evil Moon. Sebuah cambuk tulang tiba-tiba muncul di tangannya, tampak seperti tulang punggung naga hitam pekat. Saat dia memegangnya, aura mengerikan memenuhi dunia, aura yang membuat semua orang merasa seperti binatang purba tiba-tiba muncul. Mati! Dia dengan marah mengayunkan cambuknya ke Long Chen. Ribuan gambar cambuk memenuhi udara, membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Long Chen tidak berani memblokirnya dengan tangan kosong karena itu memberinya perasaan yang menggelitik. Karena itu, dia memanggil Evil Moon di tangannya. Ledakan terdengar saat Evil Moon berulang kali bertemu dengan cambuk tulang naga dan cahaya yang kuat memenuhi langit. Ledakan! Gambar cambuk menghilang, memperlihatkan Long Chen dengan niat membunuh yang membara dan Evil Moon dengan ki hitam berputar-putar di sekitarnya. Pada saat ini, Evil Moon berada dalam kondisi heaven surat, tampak seolah-olah iblis yang telah disegel selama jutaan tahun telah dilepaskan. Naga jahat gelap. Ekspresi wanita naga berubah karena dia mengenali aura ini. Dia akrab dengan aura Evil Moon karena ras naga hitam dekat dengan ras naga jahat. Faktanya, dia berasal dari ras kaisar naga hitam, sama seperti naga jahat gelap adalah kaisar naga jahat. Untuk alasan ini, dia sangat terkejut. Long Chen tidak hanya mendapatkan persetujuan dari naga sejati, tetapi dia bahkan memiliki senjata surgawi yang dibuat dari tulang, darah, dan jiwa naga jahat yang gelap. Gadis, jika kamu pintar, kamu akan segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian, kata Evil Moon dengan dingin. Nama Evil Moon terkenal di benua surga Beladiri, tetapi mereka hanya melihatnya sebagai senjata jahat yang mengerikan yang telah ditaklukkan Long Chen. Jarang berbicara keras kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika suaranya yang menyeramkan, gelap, mengamuk, dan haus darah terdengar, bahkan orang-orang di pihak Long Chen merasa seperti neraka tiba-tiba terwujud di dunia. Tubuh mereka menjadi sedingin es. Sebagai kaisar ras naga jahat, kamu bersedia digunakan oleh umat manusia. Apa yang terjadi dengan martabatmu? Raung Wanita Naga di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!